9 Star Hegemon Body Arts Season 158 Bab 1571, Menara Xuantian muncul. Tuan Lembah tidak marah, dia hanya dengan acu tak acu berkata, benar dan salah ditentukan oleh generasi mendatang. Sesuatu bisa benar pada satu waktu dan salah di lain waktu. Ada banyak definisi berbeda. Petik 2. Tuan Lembah melambaikan tangannya, dan Dainite Furnace berdengung. Krune surgawi meledak dengan cahaya, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Longchen tercengang menemukan bahwa dunia telah membeku. Dia tidak bisa bergerak. Siapapun yang melawan dunia ditakdirkan untuk mendapatkan akhir yang buruk. Maaf, ini adalah kehendak langit. Petik 2. Tuan Lembah menggelengkan kepalanya tanpa daya saat Dainite Furnace tumbuh lebih besar sampai menutupi langit. Tembakan pembukaannya menuju Longchen. Kehendak surga di pantatku. Sekte pertempuran pemecah surga kami tidak peduli tentang langit, atau keterampilan pertempuran kami tidak akan disebut Split the Heavens. Orang tua itu tertawa. Bahkan di depan Master Lembah, dia tidak takut. Heaven Splitting Blade mekar dengan cahaya dan menebas menuju Dainite Furnace. Ledakan. Melihat tabrakan item surgawi yang dikendalikan oleh dua ahli puncak, tujuh bos dari sekte pertempuran membelah surga dengan tergesa-gesa membentuk penghalang pelindung untuk memblokir gelombang kejut. Kekuatan surgawi bentrok. Ruang berputar begitu kuat sehingga bisa merobek item ancestral. Bos bau dan yang lainnya merasa tubuh mereka akan terkoyak. Tekanan ini sebenarnya menembus penghalang mereka, dan penghalang mereka hanya memblokir sekitar setengah kekuatannya. Penghalang memblokir sebagian dari tekanan robek spasial, tetapi energi ini adalah energi surgawi. Mereka harus menanggungnya dengan tubuh mereka. Bahkan bos bau dan yang lainnya yang telah mencapai ranah bintang kehidupan merasakan sakit yang luar biasa. Rasanya seperti tubuh mereka adalah adonan yang diremas oleh seseorang. Namun, mereka tidak mengungkapkan rasa sakit itu. Mereka berasal dari sekte pertempuran pemisahan surga. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menjadi pengecut. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menanggungnya dan bahkan bertindak acuh-ta'acuh. Yang mengejutkan mereka adalah Long Chen tepat di samping lelaki tua itu dan menanggung tekanan yang lebih besar dari mereka, tapi dia sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Bocah itu cukup tangguh. Bos bau dan yang lainnya memberi Long Chen acungan jempol di hati mereka. Dia benar-benar punya nyali. Ekspresinya bahkan lebih alami daripada ekspresi mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan robek ini pada dasarnya tidak ada artinya bagi Long Chen. Setelah membangkitkan kelima bintang, kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Adapun kekuatan item Divine, dia bisa mengabaikannya. Evil Moon akan langsung menyerapnya. Meskipun Evil Moon terlalu penuh, dia tahu bagaimana bekerja sama dengan tindakan kejam Long Chen. Itu hanya diperlakukan sebagai camilan. Sedikit ini tidak seburuk itu. Rune Divine dari Item Divine bentrok berulang kali. Gelombang besar berdesir di angkasa. Neter pasif setengah langkah saja tidak cukup untuk memblokir saya. Yu Xiao Yun tersenyum dingin dan mengulurkan tangan, menekannya ke Dye Night Furnace. Kekuatannya tumbuh secara eksplosif, dan lelaki tua itu bergetar. Dia benar-benar dipaksa mundur. Ruang di bawah kakinya berderak. Orang tua itu benar-benar ditekan, mengejutkan Bos Bao dan yang lainnya. Saat mereka akan ikut campur, Long Chen menebas Evil Moon ke dalam Dye Night Furnace. Kalian, aku tidak bisa makan lagi, tapi kamu terus mengirimkan dirimu kepada aku. Kenapa kamu tidak datang lebih awal? Mengamuk Evil Moon. Karena mengonsumsi energi labu darah, labu tidak memiliki ruang lagi untuk melahap lebih banyak energi. Melihat energi suci yang murni tepat di depannya tetapi tidak dapat melahapnya, itu menjadi gila. Rasanya seperti seseorang yang kelaparan yang telah makan beberapa mangkuk besar nasi dan tidak bisa makan lagi tiba-tiba ditampilkan pesta ikan dan daging yang mewah. Long Chen mungkin telah menghabiskan hampir semua yuan spiritualnya, tetapi kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Pembuluh darah menonjol di lengannya saat dia melawan hanya dengan tubuh fisiknya. Murid Yu Xiaoyun menyempit, ini benar-benar luar biasa. Long Chen sebenarnya menggunakan kekuatan fisik untuk memblokir energi surgawi. Itu bukanlah jenis kekuatan yang harus dimiliki manusia. Long Chen pasti punya semacam rahasia. Bahkan Yu Xiaoyun terkejut. Long Chen hanyalah anak nakal yang baru saja melangkah kerana transformasi jiwa. Namun, kekuatan tubuh fisiknya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Keduanya bergandengan tangan berhasil memblokir serangan Yu Xiaoyun, tetapi Yu Xiaoyun mendengus dan menekankan tangannya yang lain ke Dainite Furnace. Tunku malam hari semakin besar, dan energi surgawi meledak seperti gunung berapi. Ledakan, lengan Long Chen hampir meledak. Dagingnya terkoyak, dan dia dikirim terbang. Semburan kekuatan itu terlalu besar, dan bahkan tubuh fisiknya tidak dapat memblokirnya. Orang tua itu juga dikirim terbang. Yu Xiaoyun terlalu kuat. Yu Xiaoyun berdiri di udara, matanya tertutup. Dia membentuk segel tangan dan melantunkan semacam kitab suci misterius. Nyanyian memenuhi udara. Dainite Furnace mulai bergetar seperti binatang purba yang perlahan terbangun di dalamnya. Yu Xiaoyun tiba-tiba membuka matanya. Melihat Long Chen, dia dengan acu tak acu berkata, ini sudah berakhir. Tunku siang hari, yang telah berputar di udara, tiba-tiba menjadi hening. Itu menembak ke arah Long Chen dan orang tua itu. Itu tidak terlalu cepat, tapi ada garis hitam tertinggal di jalurnya. Kekosongan itu meledak. Teriakan kaget terdengar. Kehampaan itu runtuh kemanapun Dainite Furnace pergi. Itu adalah pemandangan akhir dunia. Nak, pergi. Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya membelah langit. Petik 2 Orang tua itu mendorong Long Chen ke kejauhan. Semua runeh Heaven Splitting Blade perlahan menyala. Pak tua, jangan. Melihat postur pria tua itu, Bos Bao dan yang lainnya berteriak. Mereka tahu apa arti bentuk itu. Itu adalah bentuk kesembilan dari Split the Heavens, puncaknya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang lelaki tua itu bisa lepaskan di dunia saat ini. Jangankan bentuk kesembilan, bahkan bentuk kedelapan bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Apa yang dia lakukan adalah menyalakan Roh Yuan untuk secara paksa melepaskannya dan menjatuhkan lawannya bersamanya. Tepat saat Bos Bao dan yang lainnya hendak menyerang ke depan dan menghentikannya, pilar cahaya turun dari langit. Penglihatan Long Chen dan yang lainnya berubah ketika mereka menemukan diri mereka 10 ribu mil jauhnya. Long Chen mengangkat kepalanya kaget melihat bahwa pada waktu yang tidak diketahui, cermin kuno telah muncul di atas mereka. Cermin Reinkarnasi Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Dia mengenali cermin itu. Itu adalah benda suci dari sekte Suantian Dao, cermin Reinkarnasi. Tepat setelah Long Chen dan yang lainnya dibawa pergi, di kejauhan, kekosongan meledak. Lubang hitam besar muncul di udara. Lubang hitam itu seperti rahang menganga, dengan gila melahap semua yang ada. Itu lebarnya ribuan mil. Pasir dan batu beterbangan dari tanah. Batu-batu besar berguling menuju lubang hitam dan kemudian terbang ke udara begitu mereka lebih dekat. Orang-orang dengan tergesa-gesa menoleh karena terkejut saat mereka melarikan diri. Mereka takut tersedot. Mereka bisa merasakan lubang hitam itu sangat menakutkan. Tersedot menandakan kematian. Tanah di bawahnya tenggelam karena menyerap lebih banyak tanah. Rasanya seperti ingin menyedot seluruh dunia. Untungnya, lubang hitam menyusut dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, itu lenyap, meninggalkan lubang besar di bumi. Rasanya seperti beberapa binatang raksasa yang menggigitnya. Lubang hitam lenyap dan ruang kembali tenang. Namun, di tempat sebelumnya, ada seseorang yang baru berdiri di depan menara dewa. Menara Suantian. Long Chen segera mengenali menara itu sebagai item divine inti dari Suantian Dao Sekte, Menara Suantian. Cermin reinkarnasi di atas kepala Long Chen berputar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, dengan orang di depan adalah Suan Master dari Sekte Suantian Dao saat ini, Li Tian Suan. Hahaha, Long Chen, kemampuanmu untuk menyebabkan masalah tumbuh semakin besar. Anda adalah kebanggaan Sekte Suantian Dao saya, Li Tian Suan tertawa. Dia kebanggaan Sekte pertempuran pemecah surga milikku. Orang tua itu melirik Li Tian Suan dengan beberapa ketidakpuasan. Hahaha, kamu benar. Dia kebanggaan Sekte pertempuran pemecah surga Anda. Li Tian Suan hanya tersenyum. Dia memahami temperamen Heaven Splitting Battle Sekte terlalu baik dan tahu untuk tidak bersaing dengan mereka. Dia tiba di depan Long Chen dan menepuk pundaknya. Segalanya pasti sulit bagimu. Namun, hari-hari pahit Sekte Suantian Dao berakhir di sini. Tidak ada yang berani menggertak Suantian Dao Sekte lagi. Petik 2 Long Chen hendak berbicara ketika Wang Zhen, Hua Xiu, Zhao Zian, Mu Qingzuan, Sumo, dan yang lainnya bergegas. Melihat mereka, Long Chen sangat senang. Ketika dia pertama kali kembali ke Sekte Suantian Dao dan melihat kehancurannya, dia dipenuhi rasa sakit, berpikir bahwa mereka semua sudah mati. Melihat bahwa rekan-rekannya yang telah bertarung sepanjang hidup dan mati bersamanya masih hidup, dia sangat tersentuh. Legiun Darah Naga juga bersorak dan memeluk saudara-saudara mereka ini. Mereka semua merasa itu sudah seumur hidup sejak mereka bertemu satu sama lain. Murid-murid Sekte Suantian Dao, termasuk Wang Zhen, Hua Xiu, dan yang lainnya, semuanya tersentuh melihat pemandangan ini. Kedatangan Sekte Suantian Dao menyebabkan keributan di sisi lain. Bukankah Sekte Suantian Dao dihancurkan? Bagaimana mereka bisa muncul kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, di depan Menara Suantian yang megah, ada sesepuh yang tidak dikenali oleh Long Chen. Tetua itu menatap dengan tenang ke arah Master Lembah, tidak mengucapkan sepatah katapun. Siapa yang mengira bahwa Suantian Dao Sekte akan sangat sabar? Jadi Anda sebenarnya menyembunyikan seorang ahli Netterpasej. Tuan Lembah sedikit menyipitkan matanya, tapi suaranya masih acuh tak acuh. Bab 1572, datang dan gigit aku. Kami tidak punya pilihan selain bersabar. Semakin tinggi tebingnya, semakin tinggi ombak yang menghantamnya, kata sesepuh itu dengan senyum tipis. Penatua memiliki wajah yang ramah, dan senyum tipisnya tampak alami. Sepertinya dia adalah senior yang baik yang tidak akan pernah marah atau melawan orang lain. Patriark, kamu benar. Yang kami butuhkan adalah tebing yang sangat tinggi sehingga ombak bisa menerobos dengan sendirinya. Teriak Long Chen. Ekspresi Master Lembah sedikit merosot. Dia bahkan tidak bisa membalas penghinaan tidak langsung seperti itu tanpa kehilangan status. Rengsek, tidak ada yang mengajarimu sopan santun, kan? Master Divine Flame Palace adalah orang pertama yang bergegas membantu Yu Xiaoyun. Long Chen hendak membalas dengan beberapa kata pilihan ketika Patriark berkata, Maafkan saya, anak ini terlalu muda dan temperamental. Aku telah membuatmu menertawakan kami. Namun, saya merasa masalah ini bisa berakhir di sini. Lagi pula, terus mengacau tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Petik 2. Long Chen mengerutkan kening. Bukankah itu terlalu lemah? Dia memandang Li Tian Suan dan melihat yang terakhir mengangkat bahu tanpa daya. Berhenti di sini. Apakah kamu bercanda? Long Chen telah membantai banyak orang tak berdosa, melukai inti dari wilayah Suan Timur. Mengapa kita harus berhenti di sini? Apakah Anda merasa itu mungkin? Ejek Yu Xiaoyun. Baik. Kata-kata Patriark dipotong oleh Li Tian Suan, yang berkata, Guru, mengapa Anda tidak datang ke sini dan beristirahat? Serahkan ini padaku. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menjadi seorang pejuang. Saya adalah Suan Master saat ini, jadi saya akan menanganinya. Petik 2. Sang Patriark, yang merupakan Master Suan tua, sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi pantang menyerah. Bahkan Li Tian Suan tidak tahan untuk terus menontonnya. Kemungkinan besar, tuannya akan mencoba untuk berkompromi dan menyelesaikan masalah ini dengan damai, tetapi hal seperti itu tidak mungkin. Patriark tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan. Dia memberikan posisinya kepada Li Tian Suan, dan Li Tian Suan mendorong Long Chen di depannya. Sekarang Long Chen adalah Master Suan sementara dari Suantian Dao Sekte. Tuan Lembah, jika Anda memiliki masalah, Anda dapat berbicara dengan Long Chen. Sikap Long Chen adalah sikap dari Sekte Suantian Dao saya. Apakah kita bertarung sampai mati atau menyelesaikan masalah dengan damai, itu semua terserah Long Chen. Petik 2. Kata-kata Li Tian Suan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Ekspresi semua orang berubah. Jika Long Chen mengendalikan Sekte Suantian Dao, bukankah itu berarti pertempuran lain akan segera terjadi? Baik. Maka perintahku adalah untuk semua pasukan, Long Chen mengangkat Efil Mun tanpa ragu-ragu, hendak menyerang ke depan. Li Tian Suan hampir batuk darah. Bukan itu yang dia inginkan. Dia buru-buru berteriak, diplomasi pertama sebelum bertempur. Long Chen tanpa daya meletakkan Efil Mun, meletakkannya di bahunya. Dia menatap Yu Xiaoyun. Baiklah, diplomasi dulu. Meskipun saya merasa hal seperti itu sama sekali tidak perlu, suasana hati saya tidak buruk setelah mengetahui bahwa Sekte Suantian Dao dan teman-teman saya masih baik-baik saja. Saya akan bermain sedikit. Tadi, kamu bilang aku telah membantai banyak orang tak berdosa. Katakan padaku, apa yang membuat mereka tidak bersalah. Mereka ingin membunuhku. Apakah saya harus menunjukkan leher saya kepada mereka agar mereka bisa membunuh saya? Petik 2. Suasana hati Long Chen benar-benar luar biasa. Meskipun dia telah mengetahui bahwa Suan Master Aman berkat pesan Zheng Wenlong, dia tidak mengetahui situasi tentang orang-orang. Sekarang melihat mereka semua hidup, dia merasakan beban diangkat dari bahunya. Dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda sekarang, tidak lagi dipenuhi dengan niat bertempur. Dia tampak seperti sederhana tanpa sedikitpun sikap ahli. Berengsek, bisakah kau dididik? Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Master Lembah. Bahkan berbicara denganku adalah kehilangan statusku. Teriak Tuan Istana menggantikan Yu Xiaoyun. Status Long Chen benar-benar tidak cukup tinggi untuk berbicara langsung dengan Yu Xiaoyun. Tuan Istana keluar pada saat yang tepat, menggantikannya. Pergilah, saya tidak sedang berbicara dengan kamu. Kaki Long Chen tidak bergerak. Dia tidak mengangkat kakinya dan hanya mengayunkan tangan. Keduanya awalnya ratusan meter jauhnya, tapi itu seperti Long Chen telah berteleportasi untuk menamparkan wajah Tuan Istana dan kemudian kembali seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Tuan Istana masih mencibir ketika Long Chen memukulnya, membuatnya terbang. Suara tulang patah terdengar bersamaan dengan dengusan kesakitan. Gerakannya bersih dan alami. Itu terjadi tiba-tiba tanpa peringatan sedikitpun. Bahkan Master Lembah dan Suan Master Tua hanya bereaksi setelah tamparan Long Chen terjadi. Rahang semua orang jatuh begitu rendah sehingga mereka bisa memasukkan tinju mereka sendiri ke dalamnya. Itu diam. Hanya apa yang mendominasi. Apa yang disebut kesombongan. Mengabaikan ahli Neterpasaj dan menamparkan bawahannya, ahli bintang kehidupan, di wajah. Di dunia ini, di mana seseorang akan menemukan seseorang yang lebih mendominasi dan sombong daripada Long Chen. Dari saat dia pindah, ketamparannya, kekembali ke posisinya, semuanya terjadi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dibutuhkan untuk berkedip. Hanya dalam waktu singkat, dia mencapai sesuatu yang melampaui semua imajinasi mereka. Luar biasa. Kapan saya juga bisa begitu tidak terkendali di depan pakar puncak? Melihat ekspresi kaget semua orang, Guoran dipenuhi dengan rasa iri. Kali ini, tampilan Guoran sudah cukup mempesona. Tebasan salib darah naga bahkan telah melukai Tuan Istana menggunakan benda suci. Itu sangat mengejutkan. Dia benar-benar pamer, dan cahayanya bahkan menekan Yuezifeng. Bisa dibilang namanya benar-benar akan mengguncang empat lautan. Namun, jika dia harus membandingkan dirinya dengan Long Chen, maka jika Long Chen adalah bulan yang cerah, dia bahkan bukan bintang yang berkelap-kelip. Dia lebih seperti kunang-kunang. Mengabaikan bagaimana Long Chen bertempur melawan tiga ahli Tok tanpa rasa takut, bagaimana dia tidak tertandingi ketika lima bintangnya terbangun, dan bagaimana dia secara berurutan menebang para jenius surgawi, tamparan itu saja sudah cukup baginya untuk memandang rendah dengan arogan pada sisa dunia. Siapa lagi selain Long Chen yang mampu melakukan hal seperti itu? Long Chen baru saja kembali ke posisinya ketika jaring cahaya surgawi menyelimuti dirinya. Itu adalah Yu Xiaoyun. Tamparan itu bukan hanya tamparan di wajah tuan istana, tapi juga tamparan di wajahnya dan wajah pilvali. Jaring surgawi ini berasal dari tungku malam hari, dan itu sangat cepat sehingga Long Chen tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia juga tidak berusaha mengelak. Dia dengan malas menyandarkan Efil Moon di bahunya. Cahaya surgawi menyambar seperti pedang, meniup jaring itu hingga pecah. Cahaya itu datang dari Menara Suantian, bersama dengan Sang Patriark. Meskipun karakter Patriark sangat patuh, kekuatannya sangat besar. Tidak heran Li Tian Suan menyuruhnya untuk bertindak sebagai pejuang kali ini. Saya, Long Chen, mewakili Sekte Suantian Dao. Selama saya memberi kata, seluruh Suantian Dao Sekte akan menyerang Anda dengan kekuatan penuh kami. Apakah seorang guru istana yang tidak penting memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya? Bisakah Anda mewakili pilvali? Jika tidak, maka berhentilah membuang-buang waktu saya. Long Chen tahu bahwa Patriark tidak akan membiarkan dia diganggu. Oleh karena itu, dia bisa mencibir pada tuan istana yang merangkak dari tanah, kepalanya masih cacat. Baru saja, Long Chen telah melupakan kelemahan tubuh fisik pembudidaya api. Dia hampir membunuh tuan istana dengan tamparannya. Jika kamu ingin bicara, ayo kita bicara. Jika Anda tidak ingin bicara, maka ayo bertarung. Adapun untuk mencoreng nama saya, hentikan saja. Itu terlalu rendah. Anda bilang saya dikendalikan oleh senjata jahat dan menghancurkan sekte saya. Apakah kepalamu hanya diisi dengan omong kosong? Sungguh cerita yang konyol. Adapun orang idiot yang percaya apapun yang orang katakan, jika saya mengatakan saya ayahmu, apakah Anda akan berlutut dan memanggil saya ayah? Kalian semua sebaiknya mendengarkan dengan baik. Ada beberapa orang di antara kalian idiot yang pernah datang untuk menekan sekte Suantian Dao saya. Saat itu, saya mengatakan bahwa siapapun yang mencoba menghentikan kebangkitan kita akan dibantai tanpa ampun. Namun, apakah menurut Anda memegang kaki seseorang yang lebih besar akan melindungi Anda? Anda berulang kali mengirim orang-orang Anda untuk melawan saya. Apakah Anda pikir angka akan melindungi Anda? Anda tidak hanya bisa melenyapkan musuh, tetapi Anda juga bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Itu bukan rencana yang buruk. Itulah mengapa Anda tidak peduli apakah saya dituduh secara keliru atau tidak. Anda secara membabi buta melakukan apapun yang mereka ingin Anda lakukan. Anda mengendalikan opini publik wilayah Suantimur. Anda bertindak seperti Anda benar-benar percaya kebohongan yang dimuntahkan dari mulut Anda. Apakah menyenangkan membalikan hitam dan putih, mengacaukan benar dan salah? Yah, itu tidak terlalu menyenangkan bagiku. Namun demikian, itu menyenangkan ketika aku membunuh murid idiotmu. Tetapi berdasarkan ekspresi Anda, saya melihat itu tidak terlalu menyenangkan bagi Anda. Apakah Anda ingin datang dan menggigit saya? Itu tidak terlalu menyenangkan bagi saya. Namun demikian, itu menyenangkan ketika aku membunuh murid idiotmu. Tetapi berdasarkan ekspresi Anda, saya melihat itu tidak terlalu menyenangkan bagi Anda. Apakah Anda ingin datang dan menggigit saya? Itu tidak terlalu menyenangkan bagi saya. Namun demikian, itu menyenangkan ketika aku membunuh murid idiotmu. Tetapi berdasarkan ekspresi Anda, saya melihat itu tidak terlalu menyenangkan bagi Anda. Apakah Anda ingin datang dan menggigit saya? Petik 2. Long Chen tidak takut dengan menara Suantian yang mendukungnya. Adapun ahli senior yang telah datang ini, banyak dari mereka adalah pemimpin sekte mereka sendiri yang telah mengirim murid mereka ke sini. Murid-murid itu telah dibantai sampai akhir oleh Dragon Blood Legion. Melihat penampilan Long Chen saat ini, mereka benar-benar ingin menggigitnya sampai mati. Tiba-tiba, seorang ahli bintang kehidupan di antara kerumunan itu meraung, Long Chen, jangan terlalu sombong dan bertingkahlah begitu benar. Bahkan jika Anda dituduh secara keliru, Anda seharusnya menjelaskan diri Anda sendiri alih-alih membantai semua orang. Cara saya melihatnya, Anda hanya ingin membunuh daripada menjelaskan diri Anda sendiri. Kau iblis pembunuh, sampah. Petik 2. Orang itu sedang mengutuk saat gambar pedang jatuh, menyebabkan dia meledak. Bab 1573, Pertarungan atau Persetan Orang yang menyerang adalah orang tua itu. Orang tua itu tidak mengatakan apapun setelah membunuh orang itu. Dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Bos Bao tertawa. Ini adalah gaya dari sekte pertempuran membelah surga. Apa gunanya menjelaskan? Mereka dengan sengaja menuduh Long Chen salah. Dia hanya memiliki satu mulut, jadi apapun yang dia katakan, dia akan tenggelam oleh miliaran mulutmu. Betapa menggelikan, jika semuanya bisa dijelaskan, apakah masih ada pertempuran di dunia ini? Orang tua, kata-kataku benar, kan? Petik 2. Sekte pertempuran membelah surga tidak cocok dengan seluruh dunia justru karena mereka tidak suka memainkan permainan licik yang tidak masuk akal seperti itu. Yang paling membuat mereka kesal adalah banyak sekte yang ingin melahap orang lain harus memberikan semacam alasan suci atas tindakan mereka untuk menutupi rasa tidak tahu malu mereka sendiri. Itulah yang membuatnya semakin tidak tahu malu. Apakah mereka benar-benar mengira orang lain tidak melihat niat mereka yang sebenarnya hanya karena mereka mencoba untuk menutupi mereka? Apakah mereka berpikir itu cukup untuk memandang rendah orang lain dengan arogan dan mengkritik mereka? Itulah mengapa sekte pertempuran pemisahan surga jarang bersentuhan dengan dunia luar dan tidak pernah berbicara alasan dengan sekte lain. Jika ada yang memprovokasi mereka, maka mereka akan melawan. Jika mereka memiliki kemampuan, maka mereka bisa membunuh sekte pertempuran membelah surga. Jika mereka tidak memiliki kemampuan itu, maka merekalah yang akan dibunuh. Ahli sekte pertempuran pemecahan surga memiliki otot untuk otak. Mereka memiliki satu prinsip, jika Anda bisa melawan, maka jangan menyianyiakan kata-kata. Bahkan di dalam sekte pertempuran pemisahan surga, ketika sesama anggota tidak setuju satu sama lain, mereka akan memutuskan siapa yang benar dengan tinju mereka. Tangan siapapun yang lebih keras adalah benar. Orang ini jelas bersalah karena sengaja menuduh Long Chen dengan sengaja, tetapi dia masih menyalahkan Long Chen karena tidak menjelaskan dirinya sendiri. Long Chen mungkin bisa menahannya, tetapi orang tua itu tidak bisa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Suaranya terlalu keras dan menjengkelkan. Itu saja. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Mengapa terdengar seperti dia telah membunuhnya bukan karena dia telah mengutuk Long Chen, tetapi karena suaranya jelek. Long Chen telah menamparkan wajah tuan istana di depan tuan lembah, sementara lelaki tua itu bahkan telah membunuh seorang pemimpin sekte di depannya. Tatapan Yu Xiaoyun menjadi semakin gelap. Mereka jelas tidak peduli tentang statusnya. Namun, dia adalah ahli satu generasi, dan dia memiliki pengendalian diri yang hebat. Dia dengan dingin berkata, bahkan jika itu masalahnya, Long Chen masih tidak bisa mengubah fakta bahwa dia mengkhianati umat manusia dan bergandengan tangan dengan makhluk dunia roh untuk membunuh ahli dari aliansi keluarga kuno. Betul sekali, dia membunuh begitu banyak murid saya. Aliansi keluarga kuno seharusnya bersekutu dengan jalan yang benar melawan jalan yang rusak. Namun, Anda mengalihkan cara jahat Anda kepada kami. Itu benar-benar tak tertahankan, teriak seorang ahli dari aliansi keluarga kuno. Dia agak lebih pintar dari orang sebelumnya, dan dia mengatakan ini dari belakang master lembah, tidak hanya menunjukkan bahwa dia secara membabi buta mengikuti pil vali tetapi juga menjamin keselamatannya. Tidak ada yang bisa menyerangnya dari tempat ini. Mengikuti petunjuknya, semakin banyak ahli keluar untuk menuntut agar Long Chen membayar nyawa murid mereka dengan hidupnya sendiri. Long Chen, apakah kamu berani mengakui bahwa kamu bekerja sama dengan makhluk rasroh untuk membunuh murid-murid aliansi keluarga kuno saya? Raung pakar Lifestar yang bermulut tajam. Dia jelas telah membuat keluarganya dibunuh oleh Long Chen dan sangat emosional. Saat orang ini mengatakan ini, semua orang tutup mulut. Para ahli dari kam netral yang jauh semuanya menahan napas. Ini adalah poin krusial. Jika ini salah, maka semua tuduhan mereka terhadap Long Chen akan salah. Kemudian dia akan bisa melakukan serangan balik besar-besaran, dan namanya akan tersebar sepanjang sejarah. Saat ini, Ziyan telah terbangun dan berdiri di kam netral. Melihat orang-orang yang bersemangat di sekitarnya, dia agak bingung. Sebenarnya ada begitu banyak orang yang mendukung Long Chen. Berdasarkan fluktuasi spiritual mereka, mereka semua percaya bahwa dia dituduh secara salah. Kamu benar, Long Chen mengangguk. Orang-orang kam netral tidak bisa mempercayai telinga mereka. Long Chen benar-benar bergandengan tangan dengan musuh untuk membantai para ahli dari jalan benar dan aliansi keluarga kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua murid kam netral menjadi kecewa. Mayoritas dari mereka percaya bahwa Long Chen telah dituduh secara salah selama ini. Namun, dia secara pribadi mengakuinya sekarang. Meskipun Pil Fali telah menyebarkan beberapa foto giyok yang mengungkapkan adegan pertempuran Long Chen di dunia roh, mereka lebih suka percaya bahwa seseorang menjebaknya. Mereka berharap dia akan berhasil membuang fitnah mereka, tetapi sekarang harapan itu padam. Bagus, karena Anda telah mengakuinya, maka tidak peduli metode apa yang kami gunakan untuk membunuh Anda, itu perlu dan benar. Konvensi pembantaian naga juga tidak didasarkan pada apa-apa, dan orang-orang yang mati hari ini mati demi keadilan. Long Chen, kamu harus mati hari ini. Tuan Lembah, tolong bantu menegakkan keadilan bagi kami. Raung ahli bintang kehidupan yang bermulut tajam itu. Itu benar, mohon keadilan untuk kami, Master Lembah. Long Chen harus dimintai pertanggung jawaban. Ini adalah keadilan bagi murid-murid kami. Pakar lain mulai mengaum juga. Long Chen dengan dingin berkata, Aku belum selesai berbicara. Dengarkan penjelasan saya. Petik 2. Siapa yang ingin mendengar penjelasanmu? Kita harus segera mengeksekusinya dan memastikan untuk mengekstrak jiwanya agar dia tidak pernah bereinkarnasi. Semua orang di sampingnya harus dieksekusi juga. Kita harus memusnahkan semuanya. Teriak ahli Lifestar yang bermulut tajam. Persetan dengan ibumu. Long Chen tidak tahan lagi dan menuduhnya. Tungku malam hari Yu Xiaoyun berkedip-kedip, tetapi Patriark mengaktifkan Menara Suantian, dan pilar cahaya membungkus Yu Xiaoyun. Ekspresi Yu Xiaoyun berubah. Cahaya surgawi Dainite Furnace sendiri mengalir keluar, membentuk penghalang di sekelilingnya. Tuan Lembah, aku menyarankanmu untuk tidak memaksaku. Saat ini, saya sedang mendengarkan Suan Master saat ini. Apa yang dia suruh untuk saya lakukan, akan saya lakukan. Mengingat Anda hanyalah tiruan, Anda tidak bisa melawan saya. Saya percaya bahwa Anda juga tidak ingin melihat tiruan Anda ini dihancurkan, kata Sang Patriark. Aku tidak percaya kamu berani melakukannya, kata Tuan Lembah dengan murung. Kamu benar, aku tidak berani. Namun, saya mendengarkan perintah Li Tian Suan, dan Li Tian Suan mendengarkan anak kecil itu. Jadi Anda seharusnya tidak bertanya apakah saya berani, tetapi apakah Long Chen berani, kata Sang Patriark. Kamu, Yu Xiaoyun sangat marah. Tubuh aslinya masih dalam pengasingan dan tidak bisa keluar. Namun, meskipun ini hanya klon, itu tidak bisa meninggalkannya terlalu lama. Semakin lama menjauh, semakin mempengaruhi perkembangan tubuh aslinya. Hanya meminta klonnya dipanggil seperti ini sudah sangat merugikannya. Patriark itu benar. Kekuatan klonnya kurang dari sepertiga dari tubuh aslinya, dan itu tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari Dainite Furnace. Meskipun Patriark Suantian Dao Sekte baru saja maju ke ranah Nether Passage baru-baru ini, masih ada kemungkinan dia bisa menghancurkan klonnya jika mereka bertarung. Ledakan. Long Chen menyerbu ke kerumunan, menebas Evil Moon. Selusin ahli Lifestar dikirim terbang. Setelah waktu yang lama ini, dia telah memulihkan setidaknya cukup energi untuk melepaskan satu serangan. Satu serangannya mengirim pemblokirnya terbang, sementara item leluhur ahli bintang kehidupan yang bermulut tajam itu meledak bersama dengan lengannya. Sebelum dia bisa melarikan diri, Long Chen meraih tenggorokannya. Long Chen, kembalilah. Jangan membuat keributan, teriak Li Tian Suan. Long Chen kembali ke lokasi aslinya. Dia masih memegang ahli bintang kehidupan yang bermulut tajam itu. Melihat Long Chen kembali, Sang Patriark melepaskan segel tangannya, dan cahaya surgawi menara Suantian meredup. Yu Xiaoyun juga menarik kembali tungku siang hari. Namun, kini wajahnya sama gelapnya dengan dasar pot. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah begitu kesal. Long Chen datang dan pergi tanpa ada yang menghentikannya. Para ahli ini semua takut padanya dan tidak berani menghentikannya. Sebaliknya, mereka langsung kabur. Jika saja mereka menggunakan dua item divine, mereka mungkin bisa menangkap Long Chen hidup-hidup. Namun, tidak ada ahli Netter Passage di antara mereka. Para ahli yang hadir tidak memiliki wawasan yang cukup tajam untuk melihat bahwa Long Chen belum pulih sama sekali. Mereka akhirnya menyianyiakan kesempatan bagus seperti itu. Persetan dengan ibumu, Long Chen berulang kali menamparkan ahli bintang kehidupan yang bermulut tajam itu. Ketika saya membunuh orang dulu, Anda mengatakan saya menolak untuk menjelaskan karena saya bersalah. Sekarang saya ingin menjelaskan, Anda mengatakan bahwa tidak ada yang peduli dengan penjelasan saya. Lalu apa yang kau suruh untuk kulakukan? Petik 2 Long Chen melakukan yang terbaik untuk mengendalikan kekuatannya, tetapi dalam amarahnya, dia dengan sembarangan menghancurkan kepala ahli Lifestar itu. Yuan Spirit-nya terbang. Tuan Lembah, selamatkan aku. Namun, dia baru saja terbang ketika Long Chen menunjuk satu jari. Panah petir menembus Yuan Spirit, membunuhnya. Apa yang ingin Anda jelaskan? Bos ketujuh bertanya dengan rasa ingin tahu. Sial, aku tidak menjelaskannya lagi. Menjelaskan tidak ada gunanya. Mereka yang mempercayai saya tidak membutuhkan penjelasan, dan mereka yang tidak mempercayai saya tidak akan mempercayainya. Long Chen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya dan meludah ke tanah. Orang-orang ini terlalu menyebalkan. Menunjuk Evil Moon pada para ahli di depannya, Long Chen meraum, Kalian semua, dengarkan baik-baik. Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Makhluk spiritual pernah membantu benua surga bela diri, dan kami berhutang budi kepada mereka. Namun, beberapa orang idiot secara acak membaca beberapa buku sejarah dan mempercayainya tanpa menyadari bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Buku-buku sejarah itu seperti pelacur yang berbicara tentang betapa murni dan indahnya mereka pada masa itu. Bagian yang kotor semuanya tertutup. Siapapun yang percaya omong kosong itu hanyalah orang bodoh. Sejarah sebenarnya sudah hilang di sungai waktu. Tentu saja, Anda dapat mempercayai saya jika Anda mau, atau Anda tidak dapat mempercayai saya. Tapi jangan bicara padaku tentang bukti. Saya selalu bertindak terbuka. Jika saya melakukan sesuatu yang baik, mungkin saya tidak akan mengakuinya, tetapi ketika saya melakukan hal-hal buruk, saya selalu berani mengakuinya. Jika Anda ingin bermusuhan dengan saya, maka datanglah. Selain memiliki satu kehidupan dan satu pedang, saya juga memiliki lebih dari 12 ribu saudara hidup dan mati. Jadi, berkelahi atau pergi. Petik 2 Lawan atau pergilah. Lawan atau pergilah. Lawan atau pergilah. Darah panas Dragonblood Legion menyala, dan raungan lebih dari 12 ribu prajurit Dragonblood mengguncang langit. Siapa yang mengira wilayah Suan Timur begitu hidup? Ini sangat memuaskan. Petik 2 Saat raungan marah Dragonblood Legion mengguncang langit, sebuah suara lembut terdengar. Sebuah kereta perlahan terbang. Bab 1574, Kepala Aliansi Surga Bela diri tiba. Kereta besar itu dibawa oleh seekor burung raksasa, yang perlahan terbang di depan semua orang. Ketika gerbong semakin dekat, orang-orang akhirnya mengenali simbolnya. Itu adalah simbol koin tembaga dengan garis biru. Itu melingkar di luar dan memiliki kotak di dalamnya, mewakili gambar dataran tengah benua Surga Bela diri. Ini adalah simbol aliansi Surga Bela diri, dan karakter abadi untuk, aliansi, tertulis di tengah alun-alun. Melihat karakter itu, hati semua orang bergetar. Jika seseorang harus membandingkannya, simbol aliansi cabang wilayah Suan Timur memiliki karakter mereka yang tercetak di tempat wilayah Suan Timur, di sisi kiri. Jadi, agar karakter, aliansi, emas ini ditulis di tengah, itu mewakili aliansi Kepala Wilayah Suan Tengah. Empat master aliansi dari empat cabang aliansi Surga Bela diri hanya dapat menggunakan karakter perak dalam simbol mereka. Karenanya, karakter emas ini secara eksplisit menunjukkan identitas orang yang ada di gerbong itu. Hanya kepala aliansi sejati Marsial Heaven Alliance yang memenuhi syarat untuk duduk di dalamnya. Sembilan sayap Kilin Eagle, teriak seorang ahli kaget saat dia mengenali identitas burung yang menarik kereta. Itu adalah burung raksasa yang bersisik. Tidak ada satupun bulu di tubuhnya, menyebabkannya terlihat sangat aneh. Ketika ia melebarkan kedua sayapnya, ilusi muncul di sekitar mereka, membuatnya terlihat seperti ada sembilan pasang sayap yang saling bertumpuk. Desas-desus adalah bahwa sembilan sayap Kilin Eagle memiliki garis keturunan dari binatang dewa kuno, Kilin. Yang ini berada di peringkat ke-11, sesuai dengan ranah bintang kehidupan umat manusia. Namun, semua ahli bintang kehidupan merasa merinding saat melihatnya. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Rumor adalah bahwa sembilan sayap Kilin Eagle awalnya adalah Swanbeast, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, telah diusir dari Swanbeast dan hampir punah. Adapun elang Kilin sembilan sayap khusus ini, statusnya istimewa. Bahkan Swanbeast tidak berani melakukan apapun padanya. Itu karena dia memiliki master yang sangat mengintimidasi. Ia menarik gerbong sampai berhenti di atas semua orang, dan pintu gerbong perlahan terbuka. Seorang wanita cantik dengan gaun kekaisaran berjalan keluar dari gerbong, rambutnya diikat dengan jepit rambut Phoenix emas ungu. Ekspresi semua orang berubah. Banyak dari mereka memiliki ketakutan dan keterkejutan di mata mereka dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Yu Xiaoyun. Dia adalah kepala aliansi dari aliansi surga bela diri. Dia tampak berusia tiga puluhan, dengan alis seperti pedang dan hidung mancung, tampak cantik dan heroik. Penampilannya yang tangguh tidak akan kalah dari pria manapun. Dia tampak setinggi dan sekuat permaisuri. Apa menurutmu bersembunyi di belakangnya akan membuat segalanya baik-baik saja. Pergi dari sini. Wanita itu memelototi tetua yang bersembunyi di belakang Yu Xiaoyun. Kulitnya menyebabkan orang itu gemetar. Dia dengan gugup berjalan keluar dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Master aliansi cabang wilayah Suantimur Xiaoyunqian menyapa kepala aliansi. Begitu dia mengatakan ini, semua orang mengkonfirmasi identitas wanita ini. Selain beberapa orang, tidak ada dari mereka yang tahu siapa kepala aliansi-aliansi surga bela diri. Ahli yang bertanggung jawab atas semua sekte jalan benar-sebenarnya adalah seorang wanita. Huff, jadi kamu masih ingat aku adalah ketua aliansi? Bagus. Kali ini, pengasingan saya berlangsung selama 300 tahun. Apa kamu pikir aku sudah mati dan kamu bisa bertindak tanpa reservasi? Tanya wanita itu. Tatapannya seperti pisau tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kepala aliansiku, masalah ini, mulai Yu Xiaoyun. Diam, ini adalah masalah internal aliansi surga bela diri, dan orang luar tidak dapat ikut campur. Jika kamu tidak menyukainya, panggil tubuh aslimu dan ayo bertarung. Dia berteriak. Long Chen terkejut. Kepala aliansi ini cukup menakutkan bahkan untuk tidak memberi muka pada Tuan Lembah. Emosinya juga cukup meledak. Siapa yang mengira bahwa aliansi surga bela diri sebenarnya dipimpin oleh kepala aliansi yang begitu tangguh? Ekspresi Master Lembah berkedut karena marah, tetapi dia tahu bahwa wanita di depannya ini adalah wanita yang gila pertempuran. Dia sama dengan orang-orang dari Heaven Splitting Battle Sekte. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung. Jika dia mendorongnya, dia pasti akan menyerang. Klon miliknya ini tidak akan bisa melawannya sama sekali. Dan karena tubuh aslinya berada pada titik kritis dan tidak dapat digerakkan, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Yu Xiaoyun, saya tidak berpikir bahwa Anda akan begitu tidak tahu malu untuk mengambil keuntungan dari pengasingan saya. Untungnya, saya keluar lebih awal. Jika tidak, jika saya, Ku Jianying, telah tinggal dalam pengasingan selama seratus tahun lagi, bukankah seluruh aliansi surga bela diri telah berubah menjadi cabang lembah pil Anda? Aura wanita itu mulai naik, niat membunuhnya membuat takut orang lain. Kepala aliansi ini kuat dan mendominasi. Bahkan di depan para ahli seperti lelaki tua itu, Patriark Suantian Dao Sekte, dan Master Lembah, dia masih melakukan apa yang dia inginkan. Ketua aliansi ku, apa yang kamu bicarakan? Tanya Tuan Lembah dengan murung. Ku Jianying melambaikan tangannya, melemparkan karung. Bahkan sebelum mendarat di tanah, itu terbuka. Ada lusinan kepala di dalam karung, menimbulkan tangisan kaget. Kepala-kepala ini semuanya milik ahli bintang kehidupan. Apa yang saya bicarakan? Jangan mainkan game ini dengan saya. Semua ikan yang kamu beli telah dibantai oleh ku, dan di antara mereka ada dua master aliansi cabang. Yu Xiaoyun, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tiga dari empat master aliansi cabang dibeli oleh Anda. Saya mengagumi keahlian Anda, ejek Ku Jianying. Ketika master aliansi cabang wilayah Suantimur melihat kepala itu, dia menjadi pucat seperti kertas. Dia mengenali sebagian besar dari kepala-kepala ini dan dia tahu dia akan bergabung dengan mereka. Master aliansi cabang berlutut di tanah dan memohon, kepala aliansi, murid baru saja dirasuki, terpikat oleh pilvali. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Kehidupan keluarga saya ada di tangan mereka. Fitnah, Yu Xiaoyun dengan marah melambaikan tangannya, dan hembusan yang kuat menghancurkan master aliansi cabang. Jiwanya menghilang. Yu Xiaoyun awalnya marah hanya karena dipanggil. Kemudian, karena ini hanya klonnya tanpa kekuatan tubuh aslinya, dia terus-menerus ditekan. Dia telah mencapai batasnya, sampai master aliansi cabang tiba-tiba membuat tuduhan seperti itu terhadapnya, meskipun dia lambat marah, dia marah. Mungkin benar pilvali telah membelinya, tetapi itu adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Master aliansi cabang juga mendapat banyak manfaat. Kapan pilvali pernah mengendalikan keluarganya? Longchen disegarkan di dalam. Mereka pantas mendapatkan semua yang datang kepada mereka. Sudah waktunya bagi Yu Xiaoyun untuk merasakan bagaimana rasanya dibingkai oleh orang lain. Dia sudah lama bosan dan acu-ta'acu pada metode pilvali untuk mengotori namanya. Namun, siapa yang benar-benar tidak peduli. Hanya saja tidak ada cara untuk menghentikannya. Persis seperti yang dikatakan Bos Bao. Longchen hanya memiliki satu mulut, sementara mereka memiliki miliaran dan beberapa sangat besar. Dia hanya bisa menerima dituduh melakukan kejahatan paling liar. Mengatakan bahwa dia tidak peduli hanya membuat dirinya sendiri merasa lebih baik. Anda jelas membunuhnya untuk membungkamnya. Yu Xiaoyun, kamu hanya mencoba menutupi kebenaran. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda, Master Lemba Agung Pilvali, akan begitu tercelah. Pilvali mengklaim jauh dari dunia kultivasi, dan di luar perjuangan antara jalan yang benar dan rusak. Tapi sekarang, Anda telah berkolusi dengan jalur rusak, serta membeli atasan aliansi surga bela diri. Hanya plot memalukan apa yang kau rencanakan. Teriak Longchen dengan kemarahan yang benar. Sepertinya dia khawatir keadaan tidak cukup kacau. Benar, Bos saya benar. Hanya melihat penampilan jahat dan tirani Anda saat ini, saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang yang licik dan jahat. Bahkan orang seperti itu cocok untuk menjadi Master Pilvali. Guoran bergabung. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terbaik untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri. Kesempatan untuk menunjuk Tuan Pilvali dan mengutuk hidungnya tidak datang lebih dari sekali seumur hidup. Yang terpenting, situasi ini sempurna untuk pamer. Itu efisien, cepat, tanpa rasa sakit, dan contoh sempurna dari risiko rendah dan penghargaan tinggi. Guoran secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos. Kalian semua mendekati kematian. Yu Xiaoyun tidak pernah begitu marah selama bertahun-tahun. Auranya naik, dan energi hitam dan putih mulai keluar darinya. Kehampaan berguncang di sekelilingnya. Langit dan bumi berubah warna, dan tekanan yang mengerikan jatuh, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Yu Xiaoyun benar-benar marah. Semua kemarahan yang dia tekan telah dilepaskan. Dia merasa jika dia mencoba menahannya lebih lama lagi, dia akan meledak. Long Chen terlalu penuh kebencian. Setiap kata-katanya sangat memalukan bagi Yu Xiaoyun. Dia benar-benar telah kehilangan martabat Tuan Pilfali. Saat aura gila Yu Xiaoyun menyebar, semua ahli bergetar. Mereka semua jatuh ke tanah dan berlutut ketakutan. Itu adalah semacam penghormatan terhadap kematian. Bahkan para ahli kam netral terpengaruh dan berlutut. Bahkan murid ilusif musik Immortal Palace pucat dan terhuyung-huyung, diambang kehancuran. Hanya Ziyan yang dengan tenang menonton tanpa ekspresi sedikitpun. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Saat aura itu semakin kuat, bahkan ahli bintang kehidupan bergetar saat mereka berlutut. Mereka tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Energi hitam dan putih di sekitar Yu Xiaoyun saling terkait. Energi putih melambangkan kehidupan, sedangkan energi hitam melambangkan kematian. Dia seperti penguasa hidup dan mati. Di ruang ini, kehidupan apapun bisa diambil hanya dengan pikiran. Ini adalah domain hidup dan mati yang menakutkan dari para ahli Nether Passage. Dalam domain ini, mereka adalah penguasa. Tidak ada yang bisa menolak. Long Chen berdiri dengan tenang saat dia melihat Yu Xiaoyun melepaskan auranya. Dia merasakan sejenis energi yang telah melampaui kekuatan fana. Dibandingkan kekuasaan, ini lebih terlihat seperti semacam hukum. Tekanan ini tidak berguna melawan Long Chen. Itu juga kehilangan efek melawan prajurit Dragon Blood. Mereka telah melewati garis tipis antara hidup dan mati berkali-kali dan sudah lama terbiasa dengannya. Mereka tidak peduli dengan rasa takut akan kematian. Tekanan ini benar-benar menakutkan, namun pada akhirnya datang dari satu orang. Di sisi lain, mereka telah berulang kali melawan kesengsaraan surgawi. Mereka telah menghadapi tekanan surgawi. Melihat para ahli Lifestar berlutut, para prajurit Dragon Blood dipenuhi dengan rasa bangga. Long Chen telah membuat mereka terus-menerus melawan kesengsaraan surgawi mereka, dan sekarang mereka menuai hasilnya. Masing-masing dari mereka bisa memandang rendah orang-orang ini dengan arogan. Bos, tolong aku, aku, ku rasa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Guo Ran, tubuhnya bergerak-gerak. Bab 1575, Persaingan Ahli Ayo, tersenyumlah, tersenyumlah sedikit lebih alami. Petik 2 Mendengar permohonan Guo Ran, Long Chen tersenyum tak berdaya. Dia meletakkan lengan di bahu Guo Ran, dan petir menyambar. Tubuh Guo Ran langsung menegang. Rambutnya berdiri, dan senyum itu membeku. Dia berdiri di sana, tegak seperti tiang bambu. Di permukaan, dia sangat memperhatikan. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti seorang anak? Jika ya, Anda telah berhasil mencapai tujuan Anda, sehingga Anda dapat menyingkirkan aura Anda. Jika Anda ingin bertarung, maka yang perlu Anda lakukan hanyalah menganggupkan kepala. Dalam hal pertarungan, saya, Ku Jianying, tidak pernah takut pada siapapun. Ku Jianying memandang Yu Xiaoyun dengan acuh-ta'acuh saat auranya naik. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya, sama sekali tidak digerakkan oleh kekuatannya. Long Chen, jangan khawatir. Dia keluarga. Orang tua Eya, bos ketujuh berada di tengah-tengah berbisik ke Long Chen ketika dia dikirim terbang oleh staf lelaki tua itu. Kamu terlalu banyak bicara. Orang tua itu melirik bos ketujuh. Tatapan peringatan itu jelas. Long Chen agak bingung, tidak tahu mengapa bos ketujuh tiba-tiba dipukuli tanpa hasil. Pada saat ini, aura naik Yu Xiaoyun menghilang. Baru kemudian orang lain berhasil berdiri lagi. Namun, wajah mereka semua pucat. Ahli Netterpasej benar-benar menakutkan. Bahkan pertukaran mereka sebelumnya tidak lebih dari sekadar serangan. Ahli Netterpasej mengendalikan hidup dan mati. Orang-orang seperti itu sudah dekat dengan para dewa. Ku Jianying, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Pilfali saya akan melihat apa yang bisa kita lakukan. Jika kamu ingin bertarung, maka tubuh asliku akan segera datang dan kita bisa bertarung secara nyata, kata Yu Xiaoyun dengan dingin. Dia dengan jelas mengungkapkan sikapnya. Jika Ku Jianying memaksanya, maka dia akan memanggil tubuh aslinya. Huff, jangan gunakan tubuh aslimu untuk mengancam orang lain. Jika tubuh aslimu bisa datang, itu sudah lama datang. Anda ingin membicarakannya. Baik, di masa depan, jaga agar cakar Anda tetap bersih dan jangan menjangkau mereka secara sembarangan. Saya, Ku Jianying, belum mati. Longchen milik Sekte Aliansi Surga bela diri saya dan merupakan salah satu murid saya. Masalah ini bisa berakhir di sini, kata Ku Jianying. Mendengar itu, Longchen terkejut. Ku Jianying ini benar-benar bermaksud melindunginya. Itu benar-benar bertentangan dengan pilfali. Mustahil, di dunia roh, Longchen, mulai Yu Xiaoyun. Berhenti berbicara tentang dunia roh. Tidak mungkin bagi Anda untuk menenggelamkan sejarah nyata dengan menyebarkan buku dan cerita palsu. Saya tahu bahwa setidaknya ada 10 orang di sini yang mengetahui kebenaran tentang dunia roh. Hanya saja tidak ada yang mau menyebut mereka. Apakah Anda tidak tahu semua hal tidak bermoral yang telah Anda lakukan? Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan keberatan menceritakan kisah dunia roh dan benua surga bela diri, membiarkan anak-anak ini yang telah overdosis dalam sejarah palsumu mempelajari kebenaran, kata Ku Jianying tanpa menyerah sedikitpun. Mendengar dia mengatakan itu, hati semua orang bergetar. Ku Jianying adalah kepala aliansi surga bela diri dan ahli Netter Passage. Dia harus mengetahui beberapa rahasia. Kebanyakan orang hanya mendengar cerita publik tentang dunia roh. Cerita-cerita itu mengatakan bahwa dunia roh telah bersekutu dengan benua surga bela diri, tetapi pada saat paling berbahaya bagi umat manusia, ras roh telah mengkhianati mereka, menusuk punggung mereka, yang mengakibatkan mereka menjadi musuh bebuyutan. Namun, tidak ada penjelasan rincin tentang mengapa dunia roh mengkhianati umat manusia. Baru saja, Long Chen mengatakan bahwa dia akan menjelaskan, tetapi ahli bintang kehidupan yang bermulut tajam tidak memberinya kesempatan, dan Long Chen telah membunuhnya dalam amarahnya. Setelah gangguan itu, Long Chen kehilangan keinginan untuk menjelaskan, mengecewakan mereka. Sekarang Ku Jianying mengatakan ini, semua orang yakin ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Long Chen selalu bertindak terbuka. Dia meremehkan kebohongan. Jika dia hanya menyangkal bahwa dia telah membunuh manusia di dunia roh, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, terutama karena dia disembak oleh murid yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak melakukan itu. Hanya dari itu, dimungkinkan untuk melihat karakternya. Dia harus punya alasan sendiri. Alasan itu kemungkinan besar terkait dengan rahasia yang disebutkan oleh Ku Jianying kepada Yu Xiaoyun. Ketua aliansi, kami sangat ingin tahu yang sebenarnya. Kata Ziyan di antara kam netral. Kau adalah murid Jun Ruolan dari Istana Abadi Musik Ilusi. Ku Jianying tidak menjawab. Sebaliknya, dia menanyakan asal-usul Ziyan. Betul sekali. Murid Ziyan menyapa senior. Ziyan membungkuk. Ku Jianying mengangguk. Kamu layak berada dari ilusif musik Immortal Palace. Keberuntungan karma ini membuat orang iri. Apakah Anda benar-benar ingin mengetahui yang sebenarnya? Jika Anda mempelajarinya, Tuhan Anda mungkin akan marah. Petik dua. Apa? Mengapa? Tanya Ziyan. Ku Jianying, kamu tidak boleh bicara sampah. Jika Anda ingin berbicara, Anda harus menunjukkan bukti dan memperhatikan status Anda. Teriak Yu Xiaoyun. Lembah Tuan, tiba-tiba, Tuan Istana Api Surgawi berlari dengan sedih ke Yu Xiaoyun dan memberinya giyok foto. Melihat apa yang digambarkan, ekspresi Yu Xiaoyun segera berubah. Dia tiba-tiba meraung pada Litian Suan, Suantian Dao Sekte, apa ini? Semua orang ingin tahu apa yang direkam giyok fotografi untuk membuat Yu Xiaoyun tiba-tiba bertindak seperti ini. Tidak apa. Saya baru saja mempercayakan Sekte Huayun untuk menyebarkan kebenaran kehancuran Sekte Suantian Dao kepada publik, membiarkan semua orang di wilayah Suantimur tahu persis siapa yang melakukan ini. Dengan begitu, mereka tidak bisa menuduh Long Chen melakukannya. Apa? Apakah itu membuatmu tidak puas? Tanya Litian Suan dengan sopan. Apa kamu penasaran bagaimana pertarungan di antara item Divine bisa direkam sepenuhnya? Maka Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena meremehkan cermin reinkarnasi. Meskipun itu hanya item kuasi surgawi, itu tidak digunakan untuk bertarung. Ia memiliki kemampuan khususnya sendiri, memungkinkannya merekam semua yang terjadi di Sekte Suantian Dao. Bahkan jika Anda menggunakan diagram surgawi Brahma, bahkan jika Anda menyaring langit, bahkan jika Anda melemparkan ruang ke dalam kekacauan, itu semua tidak berguna. Itu adalah kemampuannya yang menantang surga. Lembah Master, itu adalah pilvali Anda yang berpartisipasi dalam penghancuran Sekte Suantian Dao saya dan kemudian menuduh Long Chen melakukan kejahatan tersebut. Tidakkah Anda pikir Anda perlu memberikan penjelasan kepada Sekte Suantian Dao saya di depan semua orang ini? Petik 2 Semua orang menjadi tercengang, termasuk para ahli di belakang Yu Xiaoyun. Bagaimana mungkin, jika pilvali berpartisipasi dalam penghancuran Sekte Suantian Dao, bisakah mereka disebut netral? Petik 2 Para ahli kam netral bahkan lebih tercengang. Berita ini terlalu mengejutkan. Apakah pilvali benar-benar licik melawan Long Chen? Mereka ingin membuat opini publik tentang dia serendah mungkin dan kemudian meminjam tangan semua orang untuk membunuhnya. Petik 2 Tapi mengapa pilvali melakukan ini? Bagaimana membunuh Long Chen menguntungkan mereka? Petik 2 Saya mendengar bahwa konflik Long Chen dengan pilvali berasal dari Pil Tower. Tuan Menara Pil menginginkan harta Long Chen, jadi dia mengirim orang untuk memburunya di empat bangsa sisa kuno. Petik 2 Pakar kam netral segera meledak dalam diskusi, mengemukakan berbagai macam poin. Meskipun mereka tidak tahu detail lengkapnya, mereka memilih untuk mempercayai Long Chen. Ketika mereka melihat situasi ini dari sudut pandang Long Chen, banyak hal menjadi jelas. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang begitu berani sampai diam-diam mengeluarkan Divine Item dan berpartisipasi dalam pertempuran sekuler? Raung Yu Xiaoyun, memelototi Tuan Istana. Tuan Lembah, aku, Tuan Istana seketika menjadi ketakutan. Berengsek, berani sekali. Yu Xiaoyun dengan marah melambaikan tangannya, dan tenggorokan Tuan Istana tersangkut di tangannya. Tuan Istana, seorang ahli bintang kehidupan puncak, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tuan Lembah, selamatkan aku, pinta Tuan Istana. Sial baginya, Yu Xiaoyun mengabaikan permintaannya. Tungku malam hari di belakang Yu Xiaoyun menelan Tuan Istana. Setelah beberapa saat, ratapan putus asa Tuan Istana datang dari dalamnya sebelum semuanya terdiam. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan cermat. Jika pengkhianat muncul di pilvali saya, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Tetapi jika bukan itu masalahnya dan seseorang mencoba menjebak pilvali, yah, meskipun kami netral, kami bukanlah seseorang yang dapat difitnah oleh sembarang orang. Selamat tinggal. Tungku siang hari menerobos kehampaan, dan sosok Yu Xiaoyun lenyap. Ketika Yu Xiaoyun kembali ke pilvali, dia segera membanting kursi di depannya, mengubahnya menjadi debu. Ekspresinya bengkok, dia tidak lagi memiliki udara tenang. Sungguh menyebalkan, bagaimana Anda mengacaukan begitu parah sehingga Anda meninggalkan bukti yang tak terbantahkan. Kamu bahkan tidak bisa menangani sesuatu yang sepele seperti ini. Raung Yu Xiaoyun, suaranya mengguncang seluruh ruangan. Tuan Istana berdiri di depan Yu Xiaoyun, benar-benar aman dan sehat. Jika Longchen dan yang lainnya bisa melihat ini, mereka pasti akan bersujud dalam kekaguman terhadap kemampuan akting mereka. Itu adalah sebuah kecelakaan. Tidak ada yang menyangka bahwa item kuasi surgawi akan memiliki kemampuan yang menantang surga. Bahkan penyaringan diagram Dewa Brahma tidak efektif melawannya. Litian suan itu terlalu licik, kata Tuan Istana tanpa daya. Yu Xiaoyun menarik nafas dalam-dalam, dan amarahnya perlahan memudar. Dia kembali tenang. Cari beberapa orang yang tidak beruntung di Flame Divine Palace. Dua wakil Tuan Istana Anda mungkin harus dibuang bersama mereka. Petik 2. Tuan Lembah Yu Xiaoyun melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya. Masalah ini menjadi terlalu besar. Kita harus memberikan penjelasan kepada wilayah Suan Timur. Tidak hanya mereka harus mati, Anda. Petik 2. Tuan Lembah, kamu. Kamu tidak perlu mati, tapi identitasmu harus mati. Jika tidak, tidak ada cara untuk menyelesaikan gelombang ini. Selain itu, kirim seseorang ke sekte Suantian Dao untuk meminta maaf dan menawarkan kompensasi untuk menyelesaikan ini. Petik 2. Kami bahkan perlu memberi mereka kompensasi. Omong kosong, bagaimana mungkin kita tidak memberikan kompensasi kepada mereka ketika kita menghancurkan sekte mereka. Pergi, temukan seseorang yang pandai menawar. Tapi besiaplah untuk dianggap membunuh. Mereka tidak akan membiarkan kami pergi dengan murah, kata Yu Xiaoyun tanpa daya. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah Tuan Istana pergi, Yu Xiaoyun menarik nafas dalam-dalam. Longchen, aku akan membuatmu senang untuk saat ini. Kami akan melunasi hutang kami nanti. Petik 2. Bab 1576, Peringatan Ku Jianying. Setelah orang-orang Pilfali mundur, semua orang tercengang. Para ahli korupsi sangat pucat. Pilfali sebenarnya telah meninggalkan mereka. Di hadapan kepala menakutkan aliansi surga bela diri, ekspresi tetua yang rusak itu tidak sedap dipandang. Keduanya adalah musuh Bebu Yutan. Namun, tanpa labu darah, dia bahkan tidak bisa lari darinya. Orang-orang dari jalur rusak, dengarkan baik-baik. Beritahu hantu tua Xiaoyun Tian untuk menumbuhkan otak dan tidak digunakan oleh orang lain. Jika dia ingin bekerja sama dengan orang lain, maka dengan sedikit kecerdasannya, bahkan tulangnya akan ditelan oleh orang lain tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Bawa orang-orangmu dan enyahlah. Teriak Ku Jianying. Alasan mengapa Ku Jianying duduk di posisi kekuatan tertinggi di aliansi surga bela diri bukan hanya karena kekuatan bela dirinya. Itu juga karena kecerdasannya. Dia tahu bahwa Pilfali menggunakan jalur rusak sebagai senjata. Meskipun dia baru saja keluar dari pengasingan, dia sudah menemukan beberapa skema Pilfali. Pertama, Pilfali telah menggunakan pendekatan, wortel dan tongkat, untuk mencoba dan mengendalikan jalur rusak. Setelah itu, tangan mereka terulur ke bagian dalam aliansi surga bela diri, dan itu membuat mereka menguasai banyak sekte. Sekte yang menolak untuk mendengarkan mereka akhirnya diserang oleh jalur rusak. Sendirian dan tanpa bala bantuan, mereka dihancurkan. Jalan rusak telah menjadi alat Pilfali untuk menarik lebih banyak sekte benar di bawah sayap mereka. Para ahli korupsi ini sama sekali tidak penting bagi kuji anjing. Labu darah telah dihancurkan oleh Longchen, jadi tidak banyak perbedaan antara membunuh mereka dan tidak membunuh mereka. Namun, dengan melepaskannya, itu mungkin untuk mengirim peringatan ke jalur rusak. Meskipun itu mungkin tidak menghentikan jalur rusak dari bekerja dengan Pilfali, mereka tidak akan berakhir menjadi anjing Pilfali di masa depan. Itulah satu-satunya tujuannya. Bahkan jika dia harus melepaskan orang-orang ini, itu sangat berharga dalam jangka panjang. Para ahli korupsi tidak mengira kuji anjing akan melepaskan mereka. Mereka membungkuk sedikit ke arahnya sebelum pergi. Meskipun kuji anjing adalah musuh mereka, jalur rusak tidak menyembunyikan penyembahan mereka untuk yang kuat. Bahkan jika itu adalah musuh, selama itu adalah musuh yang kuat, mereka akan dihormati. Setelah ahli rusak pergi, tatapan kuji anjing menyapu Raskuno. Dia tersenyum dingin. Saya mendengar Raskuno menjadi sangat sombong selama pengasingan saya. Anda mengeluh bahwa wilayah Anda tidak cukup besar dan Anda ingin berkembang. Bagaimana aliansi surga bela diri saya hanya memberi Anda setengah wilayah kami sehingga setiap anggota Raskuno memiliki gunung mereka sendiri? Bagaimana kedengarannya? Petik 2 Selama beberapa tahun terakhir ini, Raskuno telah dengan cepat memperluas wilayah mereka, tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Beberapa sekte yang lebih kecil telah diusir oleh mereka, sementara beberapa sekte yang lebih kuat telah dibubarkan berkat koordinasi Pilvali. Hanya beberapa sekte tangguh yang tidak tunduk pada wortel atau tongkat telah melawan Raskuno meskipun, mediasi, Pilvali. Lagi pula, tidak ada yang mau meninggalkan rumah mereka. Akibatnya, sekte tersebut tiba-tiba diserang oleh jalur rusak, sedangkan bala bantuan dari sekte lain, terlambat satu langkah, untuk membantu. Sekte-sekte itu hancur atau inti mereka rusak parah sehingga mereka terpaksa dibubarkan. Sekarang Ku Jianying telah mengemukakan hal ini, ekspresi para ahli Raskuno itu tenggelam. Mengatakan bahwa mereka masing-masing akan memiliki gunung jelas mengejek mereka karena memiliki sedikit orang tetapi sangat serakah. Namun, bahkan ahli bintang kehidupan mereka yang kuat diintimidasi oleh Ku Jianying dan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Jangan berpikir bahwa dengan dukungan dari Swanbees dan dukungan Pilvali Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Pilvali tidak akan membantu Anda kecuali jika menguntungkan mereka juga, dan Swanbees tidak pernah secara terbuka mengungkapkan pendapat apapun tentang Anda. Jangan berpikir Anda mendapat begitu banyak dukungan. Ngomong-ngomong, beritahu Swanbees bahwa Husyaolin dibunuh oleh muridku. Jika mereka ingin menemukan seseorang untuk membalas dendam, mereka dapat menemukan saya, kata Ku Jianying. Long Chen terkejut. Bukankah Ku Jianying baru saja tiba? Bagaimana dia bisa tahu tentang segalanya? Kau meremehkan dao hidup dan mati. Ahli Netterpasej yang telah melalui Nettergate dapat secara acak memeriksa jiwa orang lain. Hanya beberapa orang yang bisa menghindari penyelidikannya, Li Tian Suan menjelaskan saat melihat keterkejutannya. Hati Long Chen bergetar. Alam Netterpasej bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Jadi dia benar-benar bisa mengintip ingatan orang lain bahkan tanpa mereka sadari. Itu di luar pemahamannya saat ini. Pada awalnya, Long Chen tidak merasa bahwa Tuan Lembah itu begitu kuat. Namun, saat dia belajar lebih banyak tentang levelnya, Long Chen menyadari dia terlalu bodoh. Dunia Netterpasej bukanlah sesuatu yang saat ini bisa dia pahami. Rekan-rekan kecil dari aliansi keluarga kuno, ingatlah bahwa Anda bersekutu dengan jalan yang benar. Jangan biarkan orang lain dengan sengaja menimbulkan konflik di antara kita. Tentu saja, saya tidak mengatakan ini karena saya takut kepada Anda. Saya hanya ingin memperjelas, kerjasama harus tulus. Jika kita tidak bisa bekerjasama, maka kita bisa putus. Tidak masalah. Tetapi kerjasama aliansi surga bela diri dengan aliansi keluarga kuno didasarkan pada kepentingan kita berdua. Meskipun kami telah menerima bantuan Anda, Anda juga mendapatkan keuntungan yang besar. Sekarang saya, Ku Jianying, telah keluar dari pengasingan, keputusan aliansi surga bela diri diputuskan oleh saya. Tanyalah Dilong apakah dia ingin mengakhiri kerjasama ini atau tidak. Setelah menceritakan ras kuno, Ku Jianying beralih ke aliansi keluarga kuno. Ya, murid pasti akan menyampaikan kata-katamu. Namun, tindakan Long Chen di dunia roh, bukankah menurutmu itu pantas? Penjelasan, seorang tetua dari aliansi keluarga kuno keluar, tidak sombong atau patuh. Tampaknya dia memiliki tingkat status tertentu dalam aliansi keluarga kuno. Dia memiliki keterampilan dengan kata-kata. Awalnya, dia akan mengatakan bahwa tindakan Long Chen pantas mendapatkan kompensasi, tetapi dia telah mengubahnya menjadi penjelasan di saat-saat terakhir. Anehnya, Ku Jianying tidak marah. Sebaliknya, dia dengan Rama berkata, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Itu berarti Anda belum dibeli oleh Pil Fali. Itulah mengapa yang terbaik adalah Anda tidak mempelajari beberapa hal. Adapun tindakan Long Chen di dunia roh, dia memiliki alasannya sendiri untuk itu. Jika Anda menginginkan penjelasan, maka Long Chen, beri mereka penjelasan mereka. Petik 2. Ku Jianying memanggil Long Chen, mengejutkannya. Dia mengeluarkan Evil Moon lagi, dan ruang di belakangnya bergetar saat dia bersiap untuk memanggil cincin sucinya lagi. Bocah, aku tidak menyuruhmu bertarung. Jelaskan alasan tindakan Anda. Wajah Ku Jianying langsung menjadi gelap. Long Chen terlalu lapar pertempuran. Oh, penjelasan seperti itu. Kata Long Chen dengan nada meminta maaf. Dia telah salah mengerti maksudnya. Dia mengira dia ingin dia mengalahkan mereka. Dia ragu-ragu. Benarkah? Ku Jianying melihat kekejauhan seolah dia tidak mendengarnya. Ketika dia melihat lelaki tua itu, lelaki tua itu pergi untuk menyambut lelaki tua itu. Tidak ada yang melihatnya. Apa-apaan ini? Mereka tidak ingin membocorkan rahasia, jadi mereka membuatku melakukannya. Tanya Long Chen. Ini jelas jebakan. Namun, dia hanya bisa melompat ke dalamnya. Orang-orang kam netral memandangnya dengan antisipasi. Inilah rahasia yang paling ingin mereka ketahui saat ini. Bahkan Ziyan pun menatapnya. Ini terkait dengan rahasia kuno. Karena saya tidak berpartisipasi dalam perang kuno, apa yang akan saya katakan hanya mewakili sudut pandang tunggal saya. Apakah Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda. Tatapan Long Chen menyapu semua orang. Dia dengan muram berkata, umat manusia sangat berhutang budi kepada dunia roh. Alasan saya melindungi dunia roh ada dua. Salah satunya adalah sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya, sementara yang lainnya menebus hutang umat manusia kepada mereka. Petik 2. Keributan meledak di antara kerumunan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya cerita dari dunia roh adalah bahwa mereka adalah pengkhianat yang tercelah. Sekarang mereka mendengar kebalikannya, banyak orang tidak dapat menerima informasi ini. Itu tidak mungkin. Long Chen, kamu pasti membuat omong kosong. Raung raskuno ahli generasi junior yang selamat dari pembantaian itu. Long Chen mengangkat bahu. Aku sudah bilang terserah kamu kalau kamu mau percaya padaku. Jangan minta saya untuk memberikan bukti apapun, karena hal seperti itu sama sekali tidak ada artinya. Saya selalu bertindak sesuai dengan hati saya, dan saya melakukan apapun yang saya inginkan. Saya meremehkan kebohongan dan membuat alasan atas tindakan saya. Jika kamu ingin membalas dendam padaku, datanglah. Saya pasti akan menemani Anda sampai akhir. Tapi ingat ini, jika Anda memiliki masalah dengan saya, datangi saya. Jika ada yang berani menyentuh orang di sisi saya, maka mereka akan menyentuh skala kebalikan saya, yang akan membuat saya marah. Ketika saya marah, bahkan saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, jadi akan lebih baik jika Anda lebih pendiam. Petik 2. Setelah Long Chen mengatakan ini, niat membunuh muncul di matanya sekali lagi. Api amarah di hatinya sekali lagi menyala. Bahkan Long Chen tidak tahu mengapa amarahnya semakin mengamuk. Dia lebih mudah marah sekarang. Dia tidak tahu apakah itu disebabkan oleh Evil Moon atau bukan. Dia pernah mencoba untuk menyelidiki Evil Moon tentang masalah ini, tetapi Evil Moon segera membalas dengan marah bahwa dia seperti ini sejak awal. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Pada titik ini, Long Chen jelas telah membunuh begitu banyak orang. Dia telah membunuh penghasut utama, dan dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak jenius surgawi yang telah dia bunuh. Namun, setiap kali dia memikirkan bagaimana lawannya berani menargetkan orang tuanya dan menyiksa Cloud, niat membunuhnya segera melonjak, dan dia ingin membunuh mereka semua. Begitu niat membunuh Long Chen dirilis, murid itu tidak berani membuat suara lain. Dia merasa dirinya dikunci oleh udara kematian. Para ahli di sekitarnya menghilang, meninggalkannya untuk menghadapi Long Chen sendirian. Bahkan banyak ahli bersama-sama tidak dapat merasa aman di depannya. Mereka merasakan tekanan menakutkan dari Long Chen yang berada di level yang sama dengan tekanan dari ahli Netter Passage. Rasanya apakah mereka akan hidup atau mati didasarkan pada satu keinginan dari Long Chen. Saya percaya Long Chen. Jangan tanya kenapa. Kepercayaan adalah kepercayaan. Sebuah peringkat sembilan celestial tiba-tiba keluar untuk mendukung Long Chen. Saya juga percaya padanya. Saya percaya karakternya. Dia pasti tidak akan berbohong. Petik 2 Saya percaya pada Long Chen sejak awal. Saya tidak pernah meragukannya. Petik 2 Mengikuti satu orang yang memimpin, semakin banyak ahli dari Kam Netral keluar untuk mendukung Long Chen. Alasan utama mengapa mereka berdiri di Kam Netral kurang lebih karena mereka memiliki perasaan menyembah terhadap Long Chen. Jika tidak, mereka sudah lama menyerah pada tekanan keluarga atau sekte mereka untuk bergabung dengan Kam Pilvali. Mereka tidak ingin tunduk ke Pilvali, tetapi mereka juga tidak berani mendukung Long Chen secara langsung. Hanya memilih Kam Netral hampir tidak bisa dihitung sebagai dukungan diam-diam untuk Long Chen. Sekarang Long Chen telah menjelaskan kebenaran tentang dunia roh, hampir semua ahli Kam Netral memilih untuk mempercayainya. Itu karena Long Chen adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Dia tidak pernah berbohong. Dengan sosok kuat lain berstatus tinggi yang juga mendukungnya, semakin kecil kemungkinan dia berbohong. Bolehkah aku bertanya apakah Dragon Blood Legion masih menerima anggota baru? Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan gugup dan bersemangat. Murid yang tak terhitung jumlahnya segera terdiam, menahan nafas dengan antisipasi. Bab 1577, Undangan Maaf, tapi Dragon Blood Legion tidak merekrut. Kami adalah satu kesatuan yang kokoh yang ditempa melalui pertempuran. Baik itu prajurit Dragon Blood generasi pertama atau prajurit Dragon Mark generasi kedua, emosi kita dilahirkan dan dibaptis melalui darah dan api. Tidak ada cara bagi orang lain untuk mendapatkan hubungan seperti itu dengan kita. Bergabung dengan Dragon Blood Legion bukanlah masalah seberapa tinggi basis kultifasi Anda atau seberapa hebat bakat Anda. Semua 12 ribu anggota Legion Darah Naga memiliki satu hati. Bahkan jika kami ingin menerima Anda, tanpa melalui darah dan api, hidup dan mati, tidak mungkin kami bisa bersatu. Jadi terima kasih telah memikirkan saya dengan sangat tinggi, tetapi saya minta maaf untuk mengatakan bahwa saya tidak dapat menerima, kata Long Chen. Meskipun ada beberapa empirean di antara kam netral, Long Chen tidak bisa menerimanya. Seperti yang dia katakan, Legion Darah Naga seperti senjata yang ditempa bersama, dan pemalsunya adalah cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah dilebur bersama oleh dunia tanpa ampun dengan apinya yang kejam. Setelah penempaan itu, sulit bagi orang baru untuk bergabung dengan mereka. Meskipun mereka merasa peluangnya rendah, mendengar jawaban yang menentukan ini masih mengecewakan banyak orang. Namun, jangan terlalu kecewa. Legion Darah Naga tidak menerima anggota baru, tetapi gerbang besar Sekte Suantian Dao terbuka untuk setiap orang yang jujur dan berhati terbuka. Meskipun tidak bergabung dengan Dragon Blood Legion, bergabung dengan Sekte Suantian Dao masih akan memungkinkan kita untuk bertarung bahu-membahu melawan musuh kita, kata Long Chen. Mata mereka berbinar, itu benar. Dengan bergabung dengan Sekte Suantian Dao, bukankah mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan Long Chen? Mungkin di masa depan, ada kemungkinan mereka bisa bergabung dengan Dragon Blood Legion. Saya ingin bergabung dengan Suantian Dao Sek. Sekte saya terlalu pengecut dan memerintahkan saya untuk bergabung dengan pihak Saguang Yan. Atasan yang lemah dan pengecut seperti itu hampir membuatku mati. Untungnya, saya cukup pintar untuk memilih kam netral, atau saya tidak akan ada lagi. Jika saya mendengarkan perintah Sekte saya, saya akan kehilangan nyawa saya, jadi hidup ini dimenangkan oleh saya. Saya ingin meninggalkan Sekte saya dan bergabung dengan Sekte Suantian Dao. Apakah Sekte Suantian Dao menginginkan pengkhianat sepertiku? Tanya peringkat 9 Celestial. Suaranya sedikit bergetar, tetapi dia mengatakan apa yang ingin dikatakan oleh murid-murid lain yang tak terhitung jumlahnya. Dari para murid yang hadir, lebih dari 80% dari mereka berasal dari Sekte yang menyuruh mereka untuk bergabung dengan pihak Saguang Yan. Beberapa Sekte bahkan telah memerintahkan mereka untuk bergabung dengan pihak itu, atau mereka akan dipandang sebagai penjahat yang mengkhianati Sekte mereka. Namun, para jenius secara alami memberontak. Sulit untuk mengubah apa yang telah mereka pikirkan. Tidak semua dari mereka memilih untuk berdiri di sisi netral karena mereka yakin Long Chen dituduh secara tidak benar. Ada juga bagian lain yang hanya merasa kesal dengan perintah Sekte mereka dan karena itu mereka dengan sengaja melawan mereka. Namun, sekarang mereka merasakan ledakan ketakutan, serta kemarahan terhadap atasan mereka. Para atasan itu hampir mengirim mereka ke kematian mereka. Mengkhianati Sekte seseorang membuat mereka menjadi pengkhianat, dan orang lain akan memandang rendah mereka. Itu adalah nama yang tidak akan pernah bisa mereka singkirkan dalam hidup mereka. Namun, siapa yang tidak ingin bergabung dengan Suantian Daosek? Mereka memiliki Patriark Tua, Ahli Netterpasej, serta Legion Dragon Blood Long Chen. Siapa yang bisa menghentikan kebangkitan mereka sekarang? Siapapun yang bergabung dengan Dragon Blood Legion akan langsung naik statusnya. Kecemerlangan Sekte Suantian Dao pasti akan melampaui semua harapan. Bergabung dengan mereka jelas merupakan keputusan yang paling bijaksana. Namun, akankah Sekte Suantian Dao menerima mereka, orang-orang yang telah mengkhianati Sekte mereka? Dao tidak ada habisnya, sedangkan cinta seharusnya tidak terbatas. Kultivasi Suantian Dao Sekte didasarkan pada budidaya Dao. Dao berisi semua hal, jadi secara alami kita memiliki ruang untuk berkembang. Selama hati Anda tetap benar, maka tidak peduli status atau bakat Anda, Sekte Suantian Dao saya akan menyambut Anda. Li Tian Suan tersenyum ramah. Namun, di dalam, dia sangat tersentuh. Telapak tangannya berkeringat. Dia tahu Sekte Suantian Dao benar-benar sedang naik daun. Terima kasih banyak, Suan Master. Murid ingin bergabung dengan Sekte Suantian Dao. Sebuah peringkat sembilan celestial terbang dan bersujud ke arah Li Tian Suan. Aku juga mau. Aku juga hei, jangan dorong aku. Tangan siapa itu? Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2. Semuanya menjadi kacau saat para jenius surgawi dari Kam Netral berjuang untuk terbang ke depan. Puluhan ribu ahli berdatangan. 60 hingga 70 persen dari para ahli itu adalah peringkat sembilan celestial. Senyuman Liu Chang tampak seperti sekuntum bunga yang sedang mekar. Tidak ada cara untuk membedakan mereka menjadi murid Sekte dalam dan luar. Orang-orang ini semuanya jenius di antara orang-orang jenius, ahli di antara para ahli. Sekte Suantian Dao sekarang telah mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya tidak. Harta itu telah mengambil inisiatif untuk melompat ke tangan mereka. Bahkan tidak mungkin untuk mengambil semuanya. Wang Zen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia memandang Hua Siyu, Zhao Zian, dan yang lainnya. Dia melihat kesedihan serupa di mata mereka. Mereka awalnya adalah jenius teratas dari Sekte Suantian Dao. Namun, begitu orang-orang ini bergabung, mereka akan segera ditenggelamkan. Li Tian Suan menepuk bahu Wang Zen. Jangan sedih. Anda akan selalu menjadi jenius surgawi dari Suantian Dao Sekte. Tidak ada yang akan melampaui Anda. Tentu saja, itu adalah prasyarat bahwa Anda tidak membandingkan diri Anda dengan Long Chen. Suan Master, murid tidak cemburu, Wang Zen buru-buru mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Li Tian Suan melambaikan tangannya. Anda semua adalah murid yang saya lihat tumbuh dewasa. Selain monster kecil itu Long Chen, aku jelas dalam segala hal yang ada di hatimu. Jangan khawatir. Keberuntungan karma Suantian Dao Sekte melonjak ke langit. Sebagai saksi kebangkitan Sekte Suantian Dao, Anda adalah favorit generasi Suantian Dao Sekte ini. Setelah semuanya selesai, saya akan mengaktifkan berkat keberuntungan karma. Anda semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi empirins, kata Li Tian Suan dengan percaya diri. Keyakinannya berasal dari Long Chen. Long Chen benar-benar kejam selama konvensi pembantaian naga. Praktis, semua ahli wilayah Suantimur telah ditarik, dan lebih dari 100 Sekte telah dihancurkan selama konvensi ini. Dunia berubah karena dia. Keberuntungan karma menjadi semakin bergolak. Dengan begitu banyak jenius bergabung dengan Sekte Suantian Dao, mereka akan membawa semua keberuntungan karma wilayah Suantimur bersama mereka. Li Tian Suan sangat bersemangat bukan hanya karena semua murid jenius ini bergabung, tetapi juga keberuntungan karma tak berujung yang mereka bawa bersama mereka. Itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Bahkan ada dua empirean yang memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Suantian Dao setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Para tetua hampir menjadi gila karena kegembiraan. Karena semakin banyak murid bergabung dengan Sekte Suantian Dao, para ahli senior dari Sekte lain menjadi pucat. Kebangkitan Suantian Dao Sekte sekarang telah menjadi batu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Para ahli ras kuno tidak ingin terus menonton ini, dan mereka pergi dengan sedih. Ahli aliansi keluarga kuno juga pergi berkelompok. Pada akhirnya, hanya ada beberapa ahli dari jalan benar yang menolak untuk pergi. Li Tian Suan tahu apa yang mereka inginkan. Dia berkata, Sekte Suantian Daoku mengolah Dao. Meskipun kita hanya dapat memahami sebagian kecil dari Dao yang benar, kita tahu bagaimana membedakan yang benar dan yang salah. Kali ini, Long Chen benar-benar melangkah terlalu jauh. Saat Sekte Suantian Dao saya tenang, kami akan memastikan untuk mengirimkan beberapa hadiah sederhana sebagai permintaan maaf. Petik 2. Li Tian Suan sangat berpengalaman dengan cara dunia bekerja. Dia tahu bahwa orang-orang ini takut pada Sekte Suantian Dao yang menyebabkan masalah bagi mereka begitu mereka tumbuh lebih kuat. Namun, kata-katanya rendah hati, mengungkapkan sikapnya, hal-hal di masa lalu ada di masa lalu. Dia tidak akan mengganggu mereka karena itu. Mereka semua bisa akur. Kalimat terakhirnya secara khusus memberi mereka wajah. Bagaimanapun, Long Chen telah membunuh semua murid mereka. Menawarkan sejumlah kompensasi tidak masalah karena mereka adalah pemenang tertinggi. Kami tidak berani menerima. Setelah Sekte Suantian Dao dibangun kembali, silakan kirim pesan kepada saya, Ki Yunao. Saya berjanji untuk ikut merayakannya bersama Anda, kata seorang tetua yang tersenyum. Wajah Long Chen mengejang. Betapa tidak tahu malu seseorang harus bertindak seperti ini. Baru saja, orang ini berteriak untuk membunuhnya. Seberapa palsu orang-orang. Demi keuntungan, sifat bermuka dua seseorang akan menampakkan dirinya. Bahkan emosi mereka pun palsu. Apa gunanya kultivasi mereka? Apa tujuan hidup mereka? Mungkinkah kultivasi bukan untuk hidup bermartabat tetapi agar Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Apa yang membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata adalah bahwa ada lebih banyak pemimpin Sekte yang tidak tahu malu yang sekarang pergi ke Li Tian Suan, bertukar percakapan dengannya. Beberapa orang bahkan memuji Long Chen karena sangat berbakat di usia yang begitu muda. Senyuman aneh muncul di wajah Long Chen. Iya, dia mengira dia benar-benar berbakat telah membunuh semua murid elit mereka. Dia berpaling dari mereka. Orang-orang ini mungkin memiliki senyuman di wajah mereka sekarang, tapi Long Chen melihat niat membunuh dan kebencian mereka lebih jelas dari siapapun. Orang-orang ini hanya bergoyang kemanapun angin bertiup, tetapi mereka selalu meninggalkan jalan keluar. Long Chen berani menjamin bahwa jika Pil Fali Naik dan Suantian Dao Sekte berada dalam posisi yang lebih rendah, senyum palsu mereka akan langsung berubah menjadi cibiran sedingin es. Mereka tidak akan ragu untuk mengacungkan pisau daging mereka ke Sekte Suantian Dao. Mungkin ini hanyalah dunia kultivasi. Tempat itu penuh dengan orang-orang palsu yang tidak disukai. Liu Chang, kepala Departemen Menara, dan sesepu sibuk mendaftarkan murid, sementara Li Tian Suan sibuk berbicara dengan para pemimpin Sekte Munafik. Ku Jianying, Sang Patriar, dan lelaki tua itu tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menonton dengan tenang. Setelah para ahli yang benar ini selesai dengan ucapan selamat palsu mereka, mereka pergi. Beberapa murid kam netral juga mulai pergi sekarang. Pertempuran hari ini telah berakhir, dan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Karena berbagai alasan, mereka tidak ingin meninggalkan Sekte mereka. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa buruk Sekte itu, itu masih rumah mereka. Tidak ada yang mau meninggalkan rumah mereka. Dari kejauhan, Long Chen memperhatikan sekelompok wanita pergi. Tampil terisolasi dan sendirian, Ziyan memimpin murid-murid ilusif musik Immortal Palace pergi. Meskipun Long Chen tidak melihatnya, dia tahu bahwa Ziyan telah mengawasinya sepanjang waktu. Dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas dan pergi. Menata punggung jauh Ziyan, bahkan Long Chen tidak tahu emosi apa yang dia rasakan. Bagaimanapun, dia merasa sangat tidak sehat. Mengki memegangi tangannya. Dia dengan lembut berkata, kamu tahu, dia orang baik. Aku tahu. Sayangnya, kami ditakdirkan untuk menjadi musuh. Long Chen mendesah. Dunia ini terlalu menjengkelkan. Itu harus memaksanya menjadi seseorang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Long Chen, saya tidak berpikir Anda harus tinggal di wilayah Suan Timur lebih lama lagi. Ikutlah denganku ke wilayah Suan Tengah. Setelah orang luar pergi, Ku Jianying, yang telah lama terdiam, tiba-tiba membuka mulutnya. Bab 1578, Rahasia Orang Tua Jangan pernah berpikir tentang itu. Ku Jianying baru saja membuka mulutnya ketika orang tua itu berdiri menentangnya. Long Chen agak bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bertanya pada Long Chen, bukan kamu. Mengapa kamu begitu bermulut besar? Tanya Ku Jianying. Long Chen adalah anak keluargaku, jadi aku yang memutuskan, teriak lelaki tua itu, menikam tongkat hitam itu ke tanah. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Long Chen, apakah Anda ingin ikut dengan saya ke wilayah Suan Tengah? Tempat itu pasti seratus kali lebih baik daripada di sini. Dengan saya hadir, tidak ada yang berani menggertak Anda. Bahkan pilvali atau Suan Bis tidak memiliki nyali itu, kata Ku Jianying, beralih ke Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak atas niat baik Anda, tapi saya tidak ingin meninggalkan wilayah Suan Timur untuk saat ini. Saya juga tidak bisa meninggalkan Sekte Suan Tian Dao. Petik 2 Kata-kata Long Chen menyebabkan ekspresi pria tua itu sedikit meningkat. Di sisi lain, ekspresi Li Tian Suan tenang dari awal hingga akhir. Dia tampak tidak khawatir sama sekali. Apakah kamu bodoh? Sekte Suan Tian Dao mungkin sedang naik daun, dan saya juga telah membuat peringatan, membuatnya jadi orang tidak akan langsung menargetkan Anda, tetapi panah tersembunyi itulah yang paling sulit diblokir. Bahkan jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, bagaimana dengan orang-orang di samping Anda? Tanya Ku Jianying, kecewa dengan keputusannya yang buruk. Long Chen tertawa, jalur kultifasi tidak bisa kembali. Sejak kami memilih untuk memperjuangkan puncak jalur bela diri, kami mulai mempertaruhkan hidup kami melawan surga. Jika kita bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertaruh, bagaimana kita akan berkultifasi? Seluruh Dragon Blood Legion berpikir dengan cara yang sama. Mereka telah mempercayakan hidup mereka kepada saya, dan keputusan saya adalah keputusan mereka. Bahkan jika kita jatuh dalam perjuangan bela diri, kita akan mati bersama. Kami akan berkumpul di mata air kuning dan melanjutkan pertarungan kami dari sana. Petik 2. Tawa Long Chen penuh ketenangan menuju kematian dan dorongan tak terhentikan yang menyebabkan semua ahli tergerak. Hanya orang yang mendominasi yang bisa mengatakan kata-kata yang mendominasi seperti itu. Orang tua dan tujuh bos itu semuanya tersenyum. Beginilah seharusnya seorang pria bertindak. Kamu, kamu benar-benar seperti hantu tua itu, kata Ku Jianying. Hahaha, anak-anak keluarga ku semua bertemperamen seperti ini. Apa? Kamu tidak menyukainya. Orang tua itu tertawa seolah dia menang. Ekspresi marah Ku Jianying tiba-tiba berubah menjadi senyum menghina. Apa hubungannya temperamen Long Chen denganmu? Dia berasal dari Washtelen Timur. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Sepertinya Anda berpikir bahwa pencapaian Long Chen semua berkat Anda. Orang benar-benar menjadi semakin tidak tahu malu seiring bertambahnya usia. Omong kosong. Orang tua itu mengamuk, Long Chen hanyalah anak nakal di tanah air timur, dan dia bahkan membunuh salah satu murid luar sekte pertempuran pemecah surga. Hanya berkat kebijaksanaan saya, kami tidak mengejar itu dan bahkan membersihkan sekelompok murid yang tidak sesuai dengan standar kami. Kami bahkan memberinya split the heavens. Pencapaiannya pasti sebagian berkat saya. Bagaimana saya bisa tidak tahu malu? Petik 2. Orang tua itu tampak sangat marah. Dia seperti singa yang diprovokasi, dan bahkan pembuluh darah di dahinya menonjol. Tujuh bos hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum, tidak terkejut sama sekali. Long Chen tidak mengerti pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan bos ketujuh kepadanya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi begitulah adanya. Apakah marah tentang kebenaran ada gunanya? Jika sekte Suantian Dao belum tiba sekarang, Anda akan mati atau lumpuh. Apakah kamu tidak merasa malu membual begitu banyak? Tanya Ku Jianying dengan jijik. Terus, bahkan jika mereka tidak datang, saya bisa memotong klon Yu Xiaoyun. Siapa yang berani meremehkanku? Dengus orang tua itu. Long Chen terkejut. Orang tua itu sebenarnya sangat kuat sehingga dengan basis budidaya Netter Passage setengah langkahnya, dia masih bisa menghancurkan klon Yu Xiaoyun bahkan ketika itu memiliki Dain Night Furnace. Tampaknya bentuk kesembilan dari split the heavens memiliki semacam rahasia. Untuk menukar tubuh aslimu dengan klon, apakah kau sudah kacau karena usia? Tanya Ku Jianying dengan dingin. Saya bersedia melakukannya. Apa itu ada hubungannya denganmu? Petik 2. Orang tua itu sama sekali tidak memiliki aura seorang tetua yang bijak atau sesepuh yang pendiam. Namun, penampilannya saat ini memang membuatnya tampak jauh lebih muda. Saat mereka berdua bertukar kata, semakin banyak ahli yang menyadari. Selama mereka bukan orang bodoh, siapapun akan tahu bahwa Ku Jianying dan lelaki tua itu memiliki semacam hubungan. Ku Jianying mengabaikan jawaban orang tua itu dan menatap Long Chen. Nak, biarkan aku bertanya padamu. Jika wanita Anda tumbuh lebih kuat dari Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah kamu akan cemburu pada mereka? Petik 2. Long Chen terperanjat oleh pertanyaan ini. Melihat Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R, dia menjawab tanpa ragu-ragu, jika mereka lebih kuat dariku, itu akan menjadi yang terbaik. Itu akan membuatku sangat senang. Mengapa saya cemburu? Petik 2. Apakah kamu melihat itu? Itu disebut laki-laki. Huff. Tidak seperti orang kecil-kecil yang hatinya lebih sempit dari jarum dan tidak suka ketika orang lain lebih kuat darinya. Meskipun Ku Jianying tidak secara langsung membicarakan lelaki tua itu, artinya sudah jelas. Kapan aku pernah cemburu padamu? Lelucon apa? Saya sudah memahami hidup dan mati, dan saya hanya selangkah lagi dari Netter Passage. Tunggu saja. Sedang pergi. Orang tua itu melambaikan tangannya lalu pergi. Dalam amarahnya, dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Bos Bao dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Bao Bu Ping dan Chang Hao melambaikan tangan pada Long Chen saat mereka juga kabur. Mereka tahu orang tua itu marah dan tidak bisa diprovokasi lebih jauh. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jelas, lelaki tua itu memiliki semacam hubungan dengan kepala aliansi. Dari mata Ku Jianying, Long Chen melihat sedikit penyesalan, tapi dia masih menyimpan senyum dingin di wajahnya. Itu membuat Long Chen menghela nafas. Bahkan di usia seperti itu, mereka masih seperti anak-anak. Bisakah mereka tidak tumbuh dewasa? Ku Jianying menarik nafas dalam-dalam. Melihat Long Chen, dia berkata, kamu adalah anak yang baik, dan pria sejati dalam hal itu. Jangan mengikuti jejak hantu tua itu dan menjadi berpikiran sempit, merendahkan wanita. Untuk saat ini, masalah ini sudah selesai. Saya telah mendapatkan kembali kendali dari aliansi surga bela diri dan membersihkan interiornya. Aliansi surga bela diri tidak akan kacau seperti sebelumnya. Juga, Pil Fali tidak akan dapat menemukan masalah untuk Anda untuk sementara waktu, dan jalur rusak harus menghentikan skema mereka selama mereka memiliki otak sedikitpun. Adapun Swanbees, saya pribadi akan memperingatkan mereka. Aku ragu mereka berani menyentuhmu. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Aku lelah hanya mencoba mengikuti mereka. Saya akhirnya bisa istirahat. Long Chen tersenyum. Senyuman itu benar-benar melegakan. Tepat setelah pertempuran dunia roh di mana dia telah kehilangan ratusan saudara laki-lakinya, dia telah kembali ke benua untuk menemukan bahwa Sekte Suantian Dao dihancurkan dan segala macam rumor menyebar. Dia telah dikelilingi oleh musuh selama ini. Kamu benar-benar berbeda dari orang tua itu. Bahkan ketika dia masih muda dan penuh dengan dorongan, dia menolak untuk pernah mengakui ketika dia lelah. Nah, itu tidak penting. Pikirkan cara untuk memberikan ini padanya, dan lakukan yang terbaik untuk tidak memberi tahu dia bahwa ini dariku. Ku Jianying mengeluarkan kotak batu giyok. Kasus giyok ini ditutupi dengan garis hitam dan putih. Ketika Long Chen menyentuhnya, jantungnya berdebar kencang. Ada energi hidup dan mati yang kuat yang berasal dari kotak batu giyok. Dia merasa seperti jiwanya akan ditarik ke dalamnya. Ini adalah sebagian pengalamanku saat memasuki dunia bawah. Bantu aku memberikannya pada hantu tua itu. Namun, jika Anda memberitahunya bahwa itu dari saya, dia tidak akan menerimanya. Ku Jianying menggelengkan kepalanya tanpa daya. Long Chen berjanji, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku akan menangani ini. Petik 2 Ku Jianying tersenyum. Aku terburu-buru datang ke sini hari ini, jadi aku tidak punya hadiah untukmu. Lain kali saya akan menyiapkan sesuatu. Aku harus pergi sekarang. Hal-hal di markas masih berantakan. Hati-hati. Ku Jianying sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Patriark dan akan pergi ketika dia tiba-tiba mendengus dingin. Dia mengayunkan pedangnya ke atas. Kilatan cahaya pedang menembus kehampaan, merobek langit. Sesosok yang samar bisa dilihat sesaat sebelum menghilang. Bloodkill Hall, dengarkan baik-baik. Jika kamu berani menggunakan senior untuk menyerang junior, bahkan jika aku harus membolak-balik seluruh dunia ini, aku akan menemukanmu dan menghapusmu dari keberadaan. Teriak Ku Jianying. Semua orang melompat kaget, tak satupun dari mereka bahkan merasakan seseorang. Jika bukan karena Ku Jianying, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa ada pembunuh menakutkan yang mendekat. Long Chen juga memujinya di dalam. Dia benar-benar layak menjadi kepala aliansi surga bela diri. Dia benar-benar merasakan pembunuh itu selangkah di depannya. Seni tubuh hegemon sembilan bintangnya hanya merasakan pembunuh itu begitu Ku Jianying menyerang. Long Chen, hati-hatilah dengan orang-orang di Bloodkill Hall. Mereka seperti lalat rumah, mereka ada di mana-mana. Saya mendengar bahwa mereka telah melahirkan utusan surgawi, dan utusan surgawi itu adalah orang yang berhasil menerima berkah surgawi terbesar dalam semua sejarah balai pembantaian darah. Hati-hati, Ku Jianying memperingatkan. Ya, saya akan berhati-hati. Long Chen mengangguk. Baru kemudian Ku Jianying kembali ke gerbongnya. Sembilan sayap Kilin Eagle melebarkan sayapnya dan menghilang dari pandangan. Semua ahli dari berbagai kekuatan sekarang telah pergi, hanya menyisakan orang-orang Suantian Dao Sekte. Sekte Suantian Dao saat ini berada di zaman kemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para jenius top yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung dengan mereka. Mereka pasti telah menjadi sekte terkuat di wilayah Suantimur. Semua ahli yang baru saja bergabung sangat bersemangat. Di satu sisi, mereka baru saja bergabung dengan sekte terkuat di wilayah Suantimur, sementara di sisi lain, mereka sekarang berada di sekte yang sama dengan Long Chen. Long Chen adalah monster terkuat wilayah Suantimur. Dia membantai para jenius surgawi lainnya tanpa pernah merasakan kekalahan. Untuk dapat mengatakan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama dengannya pasti suatu kehormatan. Litian Suan memandang Long Chen. Long Chen segera mengerti dan dengan lantang berkata, Brother dan sister, selamat datang di sekte Suantian Dao. Mulai hari ini, kami sekarang satu keluarga. Untuk saat ini, jangan bicarakan hal lain. Setelah pertarungan sengit begitu banyak, perut saya kosong. Mari kembali ke sekte untuk makan dan minum. Aku, Long Chen, akan menawarkan kalian semua bersulang untuk menyambut kalian. Petik 2 Gaya Long Chen yang ceroboh dan santai membuat murid-murid baru yang baru saja bergabung ini merasa lebih bersemangat. Saat mereka bersorak, Long Chen menarik Xia Yun Chong dan Xia Yuluo bersamanya ke Dragon Blood Legion. Cermin reinkarnasi diaktifkan, menarik semuanya ke dalam. Menara Suantian dan Cermin reinkarnasi menerobos ruang angkasa, menghilang, hanya menyisakan medan perang yang sunyi dan kosong. Bab 1579, Gelombang Besar Gelombang yang disebabkan oleh Konvensi Pembantaian Naga menyebar jauh dan luas, pergi dari wilayah Suantimur ke seluruh benua surga Beladiri. Konvensi Pembantaian Naga ini, yang seharusnya menjadi kompetisi sederhana di antara generasi junior dan seharusnya tidak menimbulkan reaksi sama sekali, akhirnya menarik sebagian besar sekte wilayah Suantimur, serta tiga ahli Netter Passage. Ahli Netter Passage jarang terjadi bahkan di seluruh benua. Mereka adalah sosok yang bisa mengguncang benua. Itu bukan hanya karena mereka sendiri sangat kuat. Alasan lain adalah karena ahli Netter Passage bisa mengeluarkan kekuatan terbesar dari item defined. Mereka dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tanah itu sendiri. Ahli Netter Passage jarang memungkapkan diri mereka sendiri. Namun, mereka bertiga sekarang muncul sekaligus. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan? Siapa yang mengira bahwa Suantian Dao Sekte, yang telah menolak sampai-sampai akan musnah oleh aliran waktu, akan benar-benar bangkit dan memunculkan ahli Netter Passage? Sekte Suantian Dao seperti singa yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang terbangun dengan raungan untuk menyatakan bahwa ia telah bangun lagi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan aliansi surga bela diri telah dirapikan oleh Ku Jianying. Orang-orang yang diselundupkan Pil Fali ke dalam aliansi semuanya terbunuh. Dia tidak memberi wajah Pil Fali apapun. Dari mereka yang disuap oleh Pil Fali, mereka yang memiliki pelanggaran berat langsung dibunuh, sementara mereka yang memiliki pelanggaran ringan dan diberitahu oleh Ku Jianying bahwa dia akan melihat bagaimana mereka bertindak di masa depan. Selama ini, jika mereka tidak bertindak dengan benar, mereka akan dikeluarkan. Merapikan aliansi surga bela diri oleh Ku Jianying secepat kilat. Sarananya kejam. Pada saat yang sama, Ku Jianying mengirim pesan ke jalur rusak, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Blood Kill Hall, dan Swan Beast, kekuatan apapun, ahli manapun yang ingin menantang dapat melakukannya selama mereka berada dalam satu kesatuan. Dunia, bahkan jika mereka membunuh Longchen, dia tidak akan bersuara. Namun, jika ada yang menggertaknya dengan basis kultivasi yang lebih tinggi atau cara yang tercelah, maka seperti konvensi pembantaian naga, orang itu harus menghadapi amarahnya. Kata-katanya sangat mendominasi. Dia tidak mengatakan bahwa mereka harus menghadapi kemarahan aliansi surga bela diri, tidak, dia berkata bahwa mereka harus menghadapi amarahnya. Itulah yang membuat kata-katanya semakin mendominasi. Seperti itu, dia tidak akan dibatasi oleh statusnya sebagai kepala aliansi surga bela diri. Di matanya, bahkan harus menyerahkan posisinya layak untuk mengalahkan orang yang menyinggung perasaannya sampai mati. Sekte Suantian Dao sekarang memiliki ahli Netter Pasej, dan telah merekrut puluhan ribu jenius. Mereka telah menjadi kekuatan terkuat di wilayah Suantimur. Selanjutnya, mereka mendapat dukungan dari pemimpin aliansi surga bela diri, sementara Long Chen juga terhubung erat dengan Istana Dewa Anggur dan Sekte Huayun. Siapa yang mungkin bisa menemukan masalah untuknya sekarang? Jika Long Chen tidak pergi mencari orang lain untuk mencari masalah, yang lain harus menyalakan dupa sebagai tanda terima kasih. Ketika menjadi terkenal, di wilayah Suantimur, tidak ada seorang pun, tua atau muda, yang bisa dibandingkan dengan Long Chen. Meskipun tidak ada cara untuk mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang lebih terkenal di masa depan, tingkat ketenarannya didahulukan. Apa yang menyebabkan lebih banyak gelombang adalah bahwa Long Chen telah membersihkan nama dunia roh, mengatakan bahwa mereka bukan pengkhianat. Itu adalah ras manusia yang berhutang banyak pada dunia roh. Ketika dia mengatakan ini, Bai Ku Jianying, Kepala Aliansi Surga Bela Diri, dan Master Suantua dari Sekte Dao Suantian telah hadir ketika dia mengatakan ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengatakan apa-apa. Mereka jelas telah memberikan persetujuan diam-diam atas kata-katanya. Itu memicu perdebatan besar di benua Surga Bela Diri. Beberapa orang percaya bahwa Long Chen sengaja berbohong untuk memberi dirinya alasan yang adil atas tindakannya. Namun, mayoritas tidak setuju dengan pandangan itu. Sejarah tidak jelas, tetapi mereka memiliki mata, dan mereka secara pribadi telah menyaksikan karakter Long Chen. Orang seperti itu akan meremehkan kebohongan. Meskipun nama konvensi pembantaian naga berakhir dengan satir dengan kesimpulannya, itu tetap merupakan pertarungan yang menginspirasi. Ini benar-benar pertarungan yang mengguncang dunia, pertarungan para jenius surgawi. Namun, beberapa orang tidak dapat menemukan inspirasi darinya. Selain Pilvali, Jalur Rusak, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, dan Swan Beast, orang-orang yang benar-benar mengalami yang terburuk adalah bangsa kuno Grand Hand. Ibu kota mereka telah dihancurkan. Namun, yang lebih buruk dari itu adalah karena tabrakan item divine, segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil telah menjadi tanah kematian. Selain Celestial, tidak ada orang lain yang bisa mendekati area itu. Jangankan orang biasa, bahkan ahli siantian akan dihancurkan oleh tekanan jika mereka masuk ke sana. Jika itu hanya tanah yang rusak, maka itu akan menjadi satu hal. Grand Hand juga bisa membangun ibu kota baru. Namun, yang menyebabkan Grand Hand putus asa adalah entah bagaimana, seseorang telah membentuk formasi di ibu kota yang telah menyedot sebagian besar energi urat naganya untuk memberi daya pada penghalang. Awalnya, Saguang Yan berjanji bahwa penghalang ini akan digunakan pada saat kritis untuk menangkap Long Chen. Itu seharusnya menjadi formasi kecil. Namun, formasi kecil ini telah menjadi formasi raksasa tak tertandingi yang telah menyedot energi urat naga Grand Hand. Energi vena naga yang disebut ini mirip dengan mata air surgawi dan bumi sekte. Itu kental dari keberuntungan karma. Tanpa perlindungan nadi naga mereka, Grand Hand dalam bahaya runtuh kapan saja. Jika Grand Hand bisa mengumpulkan hati rakyat jelata, mereka bisa membangun kembali ibu kota dan membangun formasi. Dalam seratus ribu tahun, mereka mungkin bisa melahirkan vena naga baru. Namun, untuk mengjelat Pil Vali, Grand Hand telah memprovokasi rasa jijik rakyat jelata, bahkan memberikan modal mereka ke Pil Vali. Awalnya, rencananya adalah menggunakan kekuatan Pil Vali untuk mengeksekusi Long Chen, dan kemudian mendapatkan pembantu yang kuat untuk melahap Gren Xia, Gren Zhou, dan Gren Chu. Rakyat jelata diusir, dan formasi itu dibangun untuk Pil Vali. Namun, bukannya mengjelat, rencana mereka meledak di wajah mereka. Pembuluh darah naga mereka hancur. Bahkan dunia sekuler, itu menandakan bahwa dinasti ini telah mencapai puncaknya. Keluarga kekaisaran Grand Hand tidak pernah memperlakukan rakyat jelata mereka dengan sangat baik. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Adapun rakyat jelata, persyaratan mereka tidak terlalu tinggi. Mereka hanya menginginkan tempat di mana mereka bisa hidup damai, jauh dari pertempuran dan pembunuhan. Namun, tidak peduli tentang itu, keluarga kekaisaran masih mencoba menggunakan Pil Vali untuk melahap negara kuno lainnya. Namun, sekarang Pil Vali sedang menyelidiki siapa yang telah menyelinap menyerang sekte Suantian Dao dan tidak punya waktu untuk mengganggu mereka. Selanjutnya, Grand Hand telah kehilangan nilainya bagi mereka. Pil Vali menendang mereka ke samping tanpa ampun. Politik memang tidak berperasaan. Bahkan rakyat jelata bisa dengan jelas melihat ketidakpedulian Pil Vali terhadap mereka. Namun, keluarga kekaisaran tersesat dalam cerita dan legenda yang mereka buat sendiri, mengakibatkan mereka berpikir bahwa mereka dapat menggunakan Pil Vali untuk menyatukan empat negara dan mendominasi negeri itu. Ketika berita tentang konvensi pembantaian naga menyebar, rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya mulai bermigrasi dari Grand Hand ke Grand Sia, Grand Zhou, dan Grand Chu. Mereka telah kehilangan harapan pada bangsa mereka. Tidak hanya mereka kehilangan urat naganya, provokasi arogan mereka dari tiga negara lainnya ketika didukung oleh Pil Vali pasti akan mengakibatkan ketiga negara itu sekarang melepaskan amarah mereka pada mereka. Selanjutnya, mengingat hubungan Long Chen dengan Grand Sia, hasilnya jelas. Di mata rakyat jelata, keluarga kekaisaran Grand Hand terlalu mengecewakan. Di sisi lain, keluarga kekaisaran Grand Sia benar-benar mengalami provokasi terus-menerus dari Grand Hand untuk menjaga agar rakyat jelata mereka aman. Itu membuat mereka semakin ingin bergerak. Selanjutnya, Grand Sia, Grand Zhou, dan Grand Chu semua memberi imigran baru-ruang baru di wilayah mereka, membuat mereka bersyukur tanpa henti. Ini adalah gaya bangsa yang sangat agung. Daripada menargetkan rakyat jelata yang tidak bersalah, mereka tahu bahwa musuh sebenarnya mereka hanyalah keluarga kekaisaran Grand Hand. Semakin banyak orang meninggalkan Grand Hand, ada juga beberapa orang yang tidak mau pergi yang bangkit memberontak. Kelompok ahli mulai berkumpul di berbagai lokasi, membentuk partai revolusioner mereka sendiri yang ingin menggulingkan keluarga kekaisaran saat ini. Grand Hand dilemparkan ke dalam kekacauan. Bahkan tanpa tiga negara kuno lainnya melakukan apapun, keluarga kekaisaran sudah dipandang sebagai musuh Grand Hand. Beberapa bagian dari pasukan keluarga kekaisaran juga berpindah sisi pada menit terakhir. Pada akhirnya, keluarga kekaisaran Grand Hand digulingkan dalam waktu kurang dari sebulan. Ketika kepala keluarga kekaisaran ditebang, mereka ditampilkan sebagai simbol kepada rakyat. Tubuh mereka juga dirobek oleh hukuman lima kuda. Meskipun keluarga kekaisaran telah digulingkan, berbagai partai revolusioner yang kuat semuanya ingin naik tahta, mengakibatkan pertempuran internal besar lainnya yang berlangsung selama tiga tahun. Ketika penguasa baru didirikan, Grand Hand telah bertempur secara internal begitu lama sehingga intinya rusak parah. Itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Itu kehilangan kualifikasi untuk menantang tiga negara kuno lainnya. Kembali ke masa lalu, Long Chen dan yang lainnya akhirnya kembali ke tanah Suantian Daosek. Ketika mereka melihat medan perang yang sunyi, beberapa murid menjadi muram. Beberapa bahkan mulai menangis, menahan isak tangis mereka. Meskipun Li Tian Suan bereaksi cepat pada saat itu, wilayah luar dari sekte Suantian Daosek milik para pekerja dan rakyat jelata telah dihancurkan pada saat pertama oleh serangan beberapa item divine. Banyak murid sekte luar yang selamat berasal dari wilayah rakyat jelata itu. Keluarga mereka pernah ada di sana. Melihat medan perang, mereka penuh dengan rasa sakit dan kebencian. Baiklah, jangan menangis. Kakak magang senior Long Chen sudah membalas dendam untuk kita. Saya yakin mereka akan bisa beristirahat dengan tenang di mata air kuning. Yang perlu kami lakukan adalah melatih dan mengalahkan siapapun yang berani memprovokasi kami dengan benar seperti saudara magang senior Long Chen, seseorang menghibur. Saat orang-orang menghibur mereka, ekspresi sedi mereka sedikit meningkat. Tiba-tiba, langit berguncang. Semua orang buru-buru mendongak. Sebuah gunung besar mendarat di tanah. Itu adalah puncak utama Sekte Suantian Dao. Itu telah dikumpulkan oleh Menara Suantian. Di puncak utama terdapat patung pendiri, dan mereka tidak dapat membiarkannya rusak. Begitu puncak utama jatuh, cahaya surgawi mengalir melaluinya. Itu mungkin untuk melihat fluktuasi yang terlihat mengalir menuju patung. Litian Suan tersenyum puas. Fluktuasi itu adalah keberuntungan karma. Ada jumlah yang luar biasa dari mata air surga dan bumi yang saat ini terkondensasi. Kebangkitan Suantian Dao Sekte tak terbendung. Master Suantua melihat cahaya surgawi yang mengalir melintasi patung itu. Patung itu sepertinya mekar dengan kehidupan. Dia menghela nafas, sekarang saya melihat ke belakang, sepertinya saya selalu salah. Tian Suan, aku seharusnya memberikan Sekte Suantian Dao kepadamu lebih cepat. Petik 2. Tuan, ini semua sudah ditakdirkan. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda atau saya. Longchen adalah poin utamanya, kata Li Tian Suan. Mereka berdua menatap Longchen. Legiun Darah Naga telah menyiapkan meja anggur besar. Longchen sudah memulai perayaan dengan semua murid. Bab 1580, Transformasi Wild Day. Perayaan itu sederhana saja. Bagaimanapun, merayakan sekarang tidak terlalu cocok karena Sekte Suantian Dao tidak memiliki dinding. Selain puncak utama, lingkungannya sunyi, dan sangat tidak nyaman. Longchen juga hanya bermaksud melakukan ini sebagai formalitas. Lagipula, banyak murid yang bergabung telah bergabung karena dia. Dia minum semangkuk anggur dengan setiap muridnya, setuju untuk mengadakan perayaan yang pantas setelah Sekte itu dibangun kembali. Untuk dapat minum anggur dan bahkan secara pribadi menyentuh mangkuk ke Longchen membuat murid-murid ini sangat tersentuh. Setelah minum semangkuk dengan setiap murid, dia meminta Guo Ran menggantikannya. Guo Ran suka pamer dan paling menjadi pusat perhatian. Untungnya, anggur ini adalah anggur biasa, atau Guo Ran akan pingsan karena meminum semuanya. Longchen kembali ke Menara Suantian dan bisa melihat sesepuh lainnya sibuk bekerja. Kepala Departemen Menara sedang merancang rencana pembangunan kembali Sekte Suantian Dao. Adapun guru Suantua dan Li Tian Suan, mereka duduk di depan Menara Suantian, minum teh. Melihat para murid yang merayakan di bawah, mereka dipenuhi dengan emosi. Setelah merekrut sejumlah besar murid, Sekte manapun akan kesulitan mengelola mereka. Itu karena setiap jenius sangat memikirkan diri mereka sendiri. Itu menghasilkan persaingan di antara mereka begitu mereka bergabung dengan Sekte untuk melihat siapa yang benar-benar terkuat. Mereka semua menginginkan posisi itu. Praktis, semua Sekte akan membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Itu memudahkan mereka untuk melihat potensi dan spesialisasi murid mereka. Beberapa Sekte bahkan akan mendorong pertempuran ini. Namun, dalam pertarungan melawan harimau, pasti ada cedera. Jika terlalu banyak, hal-hal akan tumbuh di luar kendali. Jika banyak jenius ini bergabung dengan Sekte lain, mereka pasti akan bertarung siang dan malam. Namun, mereka semua patuh saat bergabung dengan Sekte Suantian Dao. Mereka bahkan rendah hati dan ramah. Itu bukan karena karakter mereka begitu saja, tetapi karena Suantian Dao Sekte memiliki monster seperti Longchen. Jenius manapun akan kehilangan kualifikasi mereka untuk menjadi sombong di depan Longchen, jadi melihat Longchen secara pribadi menyambut mereka, berinisiatif untuk minum bersama mereka tanpa sedikitpun kesombongan atau sikap, mereka akan menjadi idiot jika mereka berani menjadi sombong. Jika sosok seperti itu tidak sombong, maka mereka tidak mungkin. Jadi meskipun banyak jenius ini telah bergabung sekaligus, Sekte Suantian Dao sama sekali tidak dilemparkan ke dalam kekacauan. Semuanya dilakukan dengan damai. Ayo duduk, kamu pasti lelah. Minum teh. Li Tian Suan meminta Longchen duduk, meraih teko. Namun, Longchen selangkah lebih cepat, mengambil teko dan mengisi cangkir Suan Master Tua dan Li Tian Suan terlebih dahulu sebelum menuangkannya sendiri. Tehnya berwarna hijau zamrut dan agak kental, tapi tidak berbau. Itu adalah teh kelas atas, dengan semua rasa terkonsentrasi di dalamnya. Longchen minum seteguk penuh, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang teh, jadi dia tidak merasakan apa-apa. Saya merasa seperti bintang yang tidak beruntung. Kemana pun saya pergi, segala sesuatunya menjadi kacau balau. Itu sama di Sekte Cabang Wastelen Timur. Longchen tersenyum pahit. Saat itu, Sekte Cabang Wastelen Timur juga telah dihancurkan karena dia. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membangunnya kembali. Sekarang dia telah datang ke Central Clients, hanya beberapa tahun sebelum dia menyebabkan Sekte Utama dihancurkan. Nasib buruk ini sepertinya menimpa semua orang di sekitarnya. Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Sampai akhirnya, tidak ada yang tahu apakah sesuatu itu baik atau buruk. Semua yang Anda lihat adalah bagian dari proses, belum tentu hasilnya, kata Li Tian Suan menghibur. Dia tahu lebih banyak tentang situasi Longchen daripada orang lain. Namun, ada beberapa hal yang pasti tidak bisa dia ceritakan pada Longchen. Namun, setiap kali dia memikirkan akhir-akhir dari semua pembela surga, Li Tian Suan merasakan sakit. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Orang-orang berkultivasi untuk melakukan apa yang mereka suka. Mereka lebih suka kembang api yang meledak dengan cahaya daripada setitik debu yang menyedihkan. Suan Master, apakah Wilde sudah bangun? Tanya Longchen tiba-tiba. Dia sangat penasaran mengapa dia tidak melihat Wilde dimanapun. Ah, benar, ikut denganku. Li Tian Suan memimpin Longchen dan Master Suantua ke Menara Suantian. Wilde sedang tidur di dalam kolam. Kolam ini awalnya terdiri dari darah esensi monster Aldeville, tetapi sekarang telah sepenuhnya diserap oleh Wilde. Wilde telah tumbuh lebih besar sekarang. Dia telah melampaui ketinggian 6 meter dan bahkan lebih besar dari Hu Xiaolin. Seluruh tubuhnya sekarang ditutupi dengan garis perak. Mereka tampak seperti ribuan ular perak berenang di sekujur tubuhnya. Garis-garis itu sepertinya hidup. Yang paling mengejutkan Longchen adalah bahwa Wilde sekarang memiliki dua tanduk di kepalanya yang sedikit bengkok seperti tanduk banteng. Bukannya menunjuk keluar, mereka malah menunjuk ke atas. Mulut Wilde sedikit menggembung, dan dua taring menonjol keluar darinya. Wilde tidak lagi terlihat sederhana dan murni seperti dulu. Dia tampak seperti monster raksasa. Apa yang sedang terjadi? Longchen terkejut, hampir tidak percaya bahwa ini adalah Wilde. Suan Master Tua berkata, ras barbarian hanya ada dalam legenda. Mereka memiliki banyak supras, tetapi tidak ada catatan rincin tentang apa itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan Wilde. Namun, Longchen, kamu harus berhati-hati. Jika Anda tidak bisa mengendalikan Wilde, dia akan. Petik 2. Suan Master Tua menutup mulutnya pada saat itu. Maksudnya jelas. Mungkin begitu Wilde terbangun, dia tidak lagi menjadi Wilde yang lama. Itu tidak akan terjadi. Wilde akan selalu menjadi Wilde. Anda akan tahu begitu dia bangun. Longchen menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Longchen mencoba menyentuh Wilde, tetapi saat tangannya menyentuh garis perak, mereka tampak menjadi marah dan berkumpul bersama, memaksa tangannya kembali. Garis-garis ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Hal yang aneh adalah mereka menolak orang lain untuk melihat apa yang sedang terjadi, kata Li Tian Suan. Dia juga mencoba menyelidiki apa yang terjadi dengan Wilde, tetapi ditolak oleh garis perak. Tidak apa-apa, Wilde perlahan terbangun. Seharusnya tidak terlalu lama sekarang. Longchen tersenyum sedikit. Tidak peduli seperti apa penampilan Wilde, dia akan selalu menjadi saudaranya. Ini adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Guru Suantua dan Li Tian Suan tidak mengatakan apapun. Mereka berjalan keluar dari menara Suantian. Tepat pada saat itu, seorang tetua berlari. Melaporkan kepada Patriark dan Suan Master, seseorang mengirim surat, mengatakan itu untuk Longchen. Oh, siapa itu? Tanya Longchen. Mereka sudah pergi. Itu adalah seorang pria muda. Saya tidak bisa melihat melalui basis kultifasinya, jawab sesepuh. Longchen penasaran. Siapa yang akan mengiriminya surat tanpa mengungkapkan identitas mereka? Dia membuka surat itu, melihat cetak biru di dalamnya. Apa ini? Longchen tercengang oleh kekacauan garis yang dilihatnya. Ini adalah diagram formasi. Seru Li Tian Suan. Longchen tidak tahu apa-apa tentang formasi, tapi Li Tian Suan lebih terpelajar. Dia segera mengidentifikasinya sebagai diagram formasi. Oh, Xia Chen. Jadi itu dia. Melihat nama yang tertulis di atasnya, Longchen menjadi paham. Tidak heran formasi ini datang begitu tiba-tiba. Sepertinya semuanya telah dilakukan oleh Xia Chen. Longchen telah mendengar tentang dia. Setelah pertempuran sisa kuno empat bangsa, ada seorang ahli yang pergi untuk membalas dendam terhadap Grenhan. Dia telah membunuh sebagian besar anggota keluarga kekaisaran dan bahkan menggunakan formasi yang menakutkan untuk melarikan diri. Saat itu, nama Xia Chen telah mengguncang Grenhan. Xia Yu yang berkata bahwa Xia Chen berasal dari cabang keluarga Xia dan memiliki beberapa garis keturunan keluarga kekaisaran. Longchen memikirkan apa yang terjadi dengan penghalang tiba-tiba yang muncul selama konvensi pembantaian naga. Dia ingat teriakan kaget Peng Wangsheng. Peng Wangsheng tewas dalam kekacauan itu. Sepertinya dia telah dibunuh oleh Liu Ruyan, tetapi ketika Longchen bertanya tentang hal itu, dia mengabaikannya. Namun, Peng Wangsheng telah mengungkapkan bahwa formasi tersebut telah ditetapkan oleh ahli formasi yang diundang oleh Sa Guangyan. Sekarang dia memikirkannya, ahli formasi itu kemungkinan besar adalah Xia Chen. Xia Chen benar-benar seorang jenius. Terakhir kali, dia hampir melenyapkan keluarga kekaisaran Grand Han, hanya menyisakan dua ahli bintang kehidupan yang mencoba membunuhnya. Mungkin karena kehilangan itulah dua ahli yang tersisa memanggil kembali anggota luar keluarga kekaisaran dan mulai bertindak sangat gila. Terakhir kali, Xia Chen memberi mereka pukulan berat. Kali ini, Xia Chen telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memenangkan kepercayaan Sa Guangyan dan membangun formasi besar yang menyedot semua energi pembuluh darah naga Grand Han. Tidak heran jika penghalang itu mampu memblokir serangan item divine. Sebenarnya harganya mahal, biaya itu telah dibayar oleh Grand Han. Sekarang, Xia Chen telah mengirim seseorang dengan diagram formasi ini. Dia jelas ingin membantu Long Chen. Suan Master, bagaimana formasi ini? Tanya Long Chen. Litian Suan dan Suan Master lama terdiam untuk waktu yang lama saat mereka memeriksa diagram formasi. Pada akhirnya, mereka berdua menggelengkan kepala. Litian Suan menghela nafas, formasi ini tampaknya merupakan formasi kuno yang mampu melakukan serangan dan pertahanan yang hebat. Aspek yang paling kuat darinya adalah bahwa intinya sebenarnya bisa menjadi benda surgawi. Jika divine item itu digunakan untuk mengontrol formasi, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Namun, harganya juga menakutkan. Dengan kekayaan dan tenaga kami saat ini, bahkan jika kami bangkrut, kami hanya akan dapat membangun seperseratus dari formasi ini. Petik 2. Itu, itu biaya yang konyol. Seru Long Chen. Tepat pada saat ini, seorang penatua datang dengan laporan lain. Suan Master, Pil Fali telah mengirim utusan yang ingin bertemu denganmu. Bagus, seseorang datang untuk memberi kita uang. Suan Master, serahkan ini padaku. Mata Long Chen berbinar, dan dia tersenyum nakal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.